Nah, untuk kondisi geografis dari Sumatera Utara ini cukup strategis karena terletak di sekitar garis ekwatorial, dilalui oleh pegunungan, bukit barisan, dan diapit oleh Satmalaka dan Satmal India. Nah, hal ini menyebabkan kondisi iklim curah hujan selumut memiliki karakteristik iklim yang dipengaruhi oleh iklim global seperti fenomena IOD atau Indian Ocean Dipol, lalu Intertropical Convergence Zone atau ITCZ, and Julian Oscillation, atau El Nino, Shortland Oscillation, atau Enso. Skala regional seperti monsoon, mingguan tropis, dan daerah konvergensi juga mempengaruhi kondisi iklim di daerah, khususnya di sekitar Stasiun Meteorologi Kuala Muni. Pertumbuhan awan dan hujan juga mendapatkan kondisi alam dan juga mendapatkan pengaruh dari pergerakan semua matahari. Nah, untuk wilayah sumut, ini tutorial yang memiliki dua puncak musim hujan dan musim kemarau, di mana puncak musim hujannya itu pada bulan April sampai Mei, dari rata-rata curah hujan 30 tahun dari Stasiun Meteor Kuala Namu. Bentar, bentar. Lalu ada juga. Saya nggak ngeliat ininya, apa, slide-nya bergerak. Jadi saya cuma lihat ini, apa, cover-nya doang. Dan saya nggak nyuruh kamu menjelaskan yang normal, tapi yang histogram biasa, yang histogram sepanjang ini, sepanjang period. Baik, Bu. Izin mengulang share screen, Bu. Ya. Manisimu, apakah sudah terlihat, Bu? Ya, kelihatan curah hujan bulanan. Tapi yang ini kan yang normal. Normal bukan sih ini? Coba di, ini apa tuh namanya, di, apa istilahnya itu? Yang full screen? Slide show. Bisa di slide show nggak? Mungkin, Bu, sudah di full screen, Bu. Tapi di saya kok nggak kelihatan, ya? Mama mungkin. Coba dikirim, deh, slide-nya ke saya. Ini saya nggak menjelaskan yang ini ya, yang apa, yang normal. Ini yang normal, ini klimatologis. Ini di nomor, apa tuh namanya, ini nomor 4 buat rata-rata klimatologis bulanan. Beda dengan histogram time series bulanan. Ini beda. Histogram time series bulanan, ini kamu misalnya punya data 10 tahun, gitu. Kalau 10 tahunnya itu per bulannya itu semuanya ada. Berarti 12 kali 10 batang nanti jadinya, 120 batang kalau 10 tahun. Kamu ada nggak grafik yang kayak gitu? Isin, Bu, untuk yang rata-rata juga ada, untuk yang normal juga, yang bulanan juga ada, Bu. Ya, coba yang bulanan aja deh, yang ditunjukkan. Tadi saya melihat kayaknya yang ini doang deh kayaknya. Yang normal. Ini juga terjadi ya di senior kalian kemarin. Jadi saya bilang histogram time series bulanan. Histogram berarti ya batang. Jangan berpikir kalau histogram itu di rata-rata dulu semuanya, gitu. Dan begitu mereka menjelaskan, yang mereka buat dan yang saya maksud itu berbeda, gitu. Karena mereka berpikir histogram pasti itu udah rata-rata klimatologis, belum tentu. Oke? Nah, terus time series. Lihat kata time series. Time series ini artinya panjang dia. Jadi per bulannya itu langsung diruntut dari awal sampai akhir. Jadi dia itu ada historisnya. Dari awal sampai akhir, gitu. Jadi 10 tahun ya 120 batang. 50 tahun ya ada 60 batang, gitu. Jadi saya dari jumlah batangnya aja udah kelihatan kalau grafiknya salah, gitu. Kemudian rata-rata klimatologis itu artinya Januari itu di rata-rata semua Januari selama 10 tahun. Nanti aja hasilnya 1 batang. Kemudian Februari, di rata-rata seluruh Februari, kemudian hasilnya 1 batang. Jadi nanti kalau misalnya kalian ditanya rata-rata klimatologis bulanan, itu ada 12 batang. Jadi istilahnya dipahami dulu, oke. Jangan sampai saya minta A, kalian jawabnya J, gitu. Dan kemarin kalau nggak salah 70% yang salah, kayak gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa sih susah banget bahasa ini dimasukkan, gitu. Oke. Untuk file-nya sudah saya kirim via WhatsApp, Bu. Oke. Oke. Bentar ya, sabit. Kayaknya kemarin saya juga sudah bilang masalah ini, bentar. Ini ya yang namun maksud dengan tahunan ya, yang maksudnya yang time series ya. Sudah kelihatan belum? Yang ini? Sama itu yang per tahun yang di slide 4, tuh. Slide 4. Kamu bikinnya per tahun satu-satu kayak gini. Kalau gini, apa tuh namanya, kalau misalnya time series, gitu. Langsung nyambung. Karena ini apa tuh namanya, yang ini terutama ya, saya kritik satu. Kamu lihat di sini curah hujan, legendanya 0 sampai 600. Di sini 0 sampai 500. Di sini 0 sampai 350. 0 sampai 350. 0 sampai 350. Jadi, skala aksisnya, skala aksisnya, skala aksis, terutama yang Y, ini nggak sama. Jadi, kelima ini nggak bisa dibandingkan. Untuk kalian bisa membandingkan sebuah grafik, ini kayaknya harus saya catat nih. Bentar, saya bisa catat dulu. Karena kebiasaan banget ini di STMKG, buat legend nggak pernah sama, gitu. Antara satu peta dan peta lain, antara grafik satu dan grafik lain. Jadi, sebenarnya kalau misalnya skalanya nggak sama, kalian nggak akan pernah bisa bandingkan. Itu, bentar. Saya cek dulu catatan, saya. Oke. Satu. Skala aksis harus sama. Oke. Skala aksis harus sama. Yang kedua. Kalau misalnya time series, jangan dipisah. Jadiin satu aja yang panjang. Kenapa? Kalau pisah-pisah kayak gini, misalnya ini kan nyambung ke sini nih sebenarnya. Nyambung ke sini sebenarnya. Jadi, ini turun, kan. Dari sini ke sini turun. Di Januari dia turun. Kemudian naik, gitu kan. Jangan analisis per tahunnya. Seakan-akan satu tahun dan tahun lain itu, dia terpisah sendiri. Kayaknya minggu lalu saya udah sempat kritik ketika kita, minggu lalu atau kapan gitu, ketika kita ngomongin visualisasi, saya kurang setuju dengan gaya seperti ini. 2016 sendiri, 2017 sendiri, 2018 sendiri. Kenapa? Karena seakan-akan mereka ini individual yang sendiri-sendiri gitu. Padahal ini time series, ini nyambung. Jadi harus disambung. Karena Desember yang di sini, yang di sini, itu akan nyambung ke 2017 yang di sini. Ini bukan masak sayur ya, dipotong-potong gitu, enggak. Jadi kalau time series jangan dipotong-potong. Nomor 2, time series jangan dipotong. Oke. Kan saya juga kasih contoh yang salah. Nah, ini juga satu lagi yang perlu kalian perhatikan ya. Ketika saya ngasih contoh yang salah, dan saya bilang itu salah, jangan diikuti artinya. Oke. Tapi anehnya, saya enggak ngerti, ini kayaknya di STMKG kayaknya. Karena waktu SMA saya tidak menemukan kasus seperti ini, tapi begitu di STMKG banyak kasus seperti ini. Jadi udah jelas-jelas, kalau misalnya saya memberi contoh gitu, contohnya di pertemuan yang kemarin gitu, saya ngasih contoh hasil grafiknya anak bimbingan saya yang pakai gaya seperti ini. Dan saya bilang, saya sebenarnya kurang setuju dengan gaya seperti ini, karena dia bukan individual. Mereka ini satu. Jadi dari 2016 sampai 2020, ini mereka satu data sebenarnya, bukan lima data. Beda kalau kamu ngomongin, di sini adalah jumlah mobil, di sini adalah jumlah motor, karena mobil dan motor memang enggak nyambung gitu. Jadi mereka memang individual, yang harus dianalisis sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya time series seperti ini, harus disambung. Dan saya udah bilang kayak gitu, tapi entah kenapa yang diikuti tetap contoh yang tertulis dan salah itu gitu. Jadi saya rasa, ini ya, agak sinkron antara materi dan pendengaran. Jadi agak fokus dikit, untuk melihat bahwa, oh ini seperti ini gitu. Dan memang bukan kamu doang yang kayak gini, saya lihat juga di senior juga ketemu kayak gini, kemudian di junior kalian juga ketemu kayak gini. belajar unlearning istilahnya. Jadi agak lemah di sini, kalau di STMKG ini, kualitas unlearningnya. Unlearning itu artinya apa? Di sebelumnya kalian udah mendapat suatu informasi, kemudian ketika kalian sudah diberitahu bahwa, informasi itu salah, itu kalian harus langsung lupakan. Langsung lupakan, kemudian ambil adaptasi dengan kondisi baru, yang saat ini berlangsung gitu. Dan banyak sekali di dunia ini, misalnya 70 tahun yang lalu, itu benar, kondisinya benar, memang orang tuh harus seperti ini, orang tuh harus sering ngobrol-ngobrol, dan segala macemnya. Namun begitu lompatan teknologi, di tahun 90-an gitu, itu semua udah gak kepake gitu. Dan kalian akan bisa lihat bahwa, banyak sekali orang-orang yang, masih tidak bisa move on dari kondisi sebelumnya, gak bisa unlearning. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah, ke penderitaan mereka sendiri sih, jadi mereka lebih sering mengelur seperti ini, mengelur seperti itu, dan segala macemnya. Padahal kalau itu di unlearning, kemudian learning suatu yang baru gitu, mungkin tidak akan terjadi masalah dengan hidup mereka gitu. Sama seperti di sini, di sini saya bilang udah, tidak cocok gitu kan misalnya, cobalah unlearning itu gak cocok, lupakan gitu. Yang cocok seperti apa? Bikin yang baru. Tapi ini saya menguji aja sih sebenarnya, karena biasanya memang kalau saya kasih contoh yang salah, dan saya bilang salah, entah kenapa contoh yang salah ini tetap diikuti oleh taruna STMKG, dan saya tidak mengerti, ini terjadinya cuma di STMKG gitu. Entah apa yang menyebabkan hal seperti ini. Apakah anak saya dulu SMA di Bali, jadi saya tidak mengerti daerah-daerah lain, polanya seperti apa, sehingga begitu ketemu khusus untuk semua daerah, barulah saya paham, oh ternyata terjadi seperti ini gitu. Dan di Jerman pun tidak terjadi seperti ini, saya tidak menemukan ini terjadi di Jerman. Kalau dibilang salah yaudah, banyak yang bisa melupakan, kemudian langsung masuk ke kondisi yang baru gitu. Mungkin itu ya kali ya, orang Indonesia banyak yang gak bisa move on. Jadi semuanya saya sebenarnya sengaja sih, ngasih yang contoh kayak gini gitu, dan ternyata memang ada yang mengikuti jadi seperti ini gitu. Dan saya yakin bukan kamu aja, jadi jika ini terjadi pada kalian, mungkin gak di kondisi ini aja, tapi di kondisi lain juga, berarti kalian harus belajar unlearning. Oke? Apakah ini sesuatu yang salah, apa ini sesuatu yang kurang? Enggak, ini cuma saran saya aja. Oke, saran saya jangan menggunakan yang seperti ini. Tapi gak apa-apa, karena kamu udah membuatnya, silahkan dipresentasikan dulu. Baik, Bu. Oke, silahkan. Mohon izin, Bu. Untuk selanjutnya yaitu, berikut merupakan grafik histogram dari curah hujan bulanan 16 sampai 2020. Pada Instagram ini dapat dilihat, bahwa surah hujan maksimum pada bulan September sebesar 533,1 mm. Selanjutnya, surah hujan bulanan maksimum pada tahun 2017, yaitu sebesar 389,2 mm. Lalu, pada tahun 2018 sebesar 296 mm. pada bulan Mei sebesar 330,4 mm. Dan pada tahun 2020, pada bulan November sebesar 271,1 mm. Sedangkan untuk curah hujan minimumnya yaitu, pada bulan April yaitu sebesar 5,8 mm. Lalu, selanjutnya pada bulan Februari sebesar 49,5 mm. Lalu, pada tahun 2018 sebesar 31,2 mm. pada bulan Agustus. Lalu, pada 2019 sebesar 5,5 mm. Pada bulan Februari. Dan pada tahun 2020 sebesar 32,9 mm. Pada bulan Agustus. Untuk slide selanjutnya. Ini kayaknya bukan yang perlu kamu jelaskan sih. Yang ini tahun 2016 ya? Oh, benar-benar. Silahkan jelaskan aja deh. Baik, Bu. Mungkin Bu, untuk deli serdang ini merupakan wilayah yang termasuk ke dalam daerah zona musim. Tepatnya itu zona musim, zone 7. Nah, untuk pola hujan di wilayah ini pada umumnya terlihat bahwa curah hujan kebanyakan itu kurang dari 150 mm. Dan sering terjadi itu pada awal tahun, kita berbulan Februari. Dan curah hujan lebih dari 190 mm. terjadi pada mulai bulan September. Kemudian 16, bulan Februari memiliki curah hujan yang cukup tinggi dan berbeda dibandingkan dengan bulan Januari ataupun Maret. Dan untuk Februari ini, padahal dari normalnya, ini termasuk musim kemarau. Nah, sedangkan di sini mempunyai jumlah curah hujan yang cukup signifikan berbedanya, yaitu sebesar 191,1 mm. Sebuah jurnal yang mengkaji tentang hujan lebat di wilayah pesir timur Sumatera Utara dengan data curah hujan yang dipakai, yaitu sama dari Stasiun Meteorologi Kuala Nemu, menyebutkan bahwa telah terjadi hujan lebat pada Februari 2016 pada dasar yang satu, tepatnya pada 10 Februari 2016. Dari sisi meteorologi, hal tersebut terjadi didukung oleh kelembaban udara yang tinggi di wilayah pesir timur Sumatera Utara, karena lokasinya berbatasan langsung dengan perairan. Kajian jurnal tersebut yang memakai model WRF-ARW, model itu tidak mampu menangkap kejadian hujan lebat terjadi. Ketika satelit Himawari, terdapat awan Sidi yang terbentuk di pesir timur Sumatera Utara pada jam 10 sampai 12 UTC, dengan suhu puncak mencapai minus 100 derajat Celcius. Dikasihkan peluang terjadinya hujan sangatlah tinggi. Perkembangan awan ini didukung juga oleh tersediaan uap air atau nilai RH yang tinggi, basah, dan dinamika atmosfer di lingkungannya, yaitu vertisitasnya yang tinggi, yang bernilai positif, adanya konvergensi, vertikal velocity di lapisan bawah. Selain itu juga, pada tahun 2016 ini terjadi hujan lebat pada bulan September dan Oktober. Musim kemarau, pada tahun 2016 ini, yaitu pada bulan Januari dan awal musim hujannya pada bulan September. Lanjut. Untuk, karena dari Deli Serdang ini memiliki tipe ekwatorial, sehingga pada bulan mengalami musim hujan lagi dan pada Agustus mengalami musim kemarau kedua. Lalu selanjutnya, pada 17, awal musim kemarau terjadi pada bulan Januari dan pada 2017 ini tidak terjadi musim hujan kedua yang biasanya terjadi pada bulan Aprilatomi karena curah hujan masih di bawah 150 mm. Untuk hujannya, awal musim hujannya untuk 2017 ini terjadi pada bulan bulan Agustus. Nah, selanjutnya, untuk 2018, musim kemarau terjadi pada bulan Februari tahun 2017. Pada 2018 ini tidak terjadi musim hujan kedua karena pada bulan April atau Mei tidak ada curah hujan yang melebihi 150 mm dan untuk awal musim hujannya yaitu terjadi pada bulan September. Selanjutnya, untuk tahun 2019 ada tertinggi itu terjadi pada bulan Mei. Ada pun data dari yang didapat dari E-Bulletin Stasiun Meteorologi Kuala Namu Kejadian hujan pada mulai bulan Mei ini rata-rata terjadi pada jam 12 CTC. Dalam bulan Mei ini juga terjadi hujan sebanyak 17 kali, guntur 28 kali, dan hujan disertai guntur 26 kali. Pada umumnya, kondisi itu dominan terjadi pada malam hingga dini hari yang merupakan pengaruh dari aktivitas skala lokal yang kuat dan pengaruh angin monsoon berat bayar yang masih mempengaruhi kondisi cuaca di Stasiun Meteorologi Kuala Namu pada khususnya. Tahun 2019 ini terjadi untuk datanya mirip dengan rata-rata klimatologisnya yaitu terjadi dua musim hujan dan dua musim kemarau di mana musim hujan terjadi pada bulan Mei dan juga bulan September lalu untuk musim kemarau dari awal bulan Januari dan juga awal bulan Juni. lalu selanjutnya untuk 2020 yaitu awal musim kemarau terjadi pada bulan Januari dan terdapat musim peralihan pada bulan Agustus itu akibat dari pola musim di Deliserdang itu pola musim ekwatorial nah berdasarkan gambar norma angin yang terdapat di bulan Agustus itu di wilayah Sumatera Utara Pusir Timur angin itu dominan bergerak dari arah selatan dan barat daya gangguan tropis ini diperkirakan terjadi di perairan sebelah Tenggara Filipina Utara Maluku dan perairan sebelah Utara Papua untuk kondisi angin pada bulan Agustus 2020 diperkirakan gangguan-gangguan tropis terjadi di perairan sebelah timur Filipina konvergensi angin diperkirakan terjadi di wilayah Laut Cina Selatan hingga Utara Kalimantan Australia diprediksi aktif sampai dengan akhir Agustus 2020 dan lebih kuat dibandingkan klimatologisnya hal tersebut itu berdampak pada pengurangan potensi pembentukan awan di wilayah Sumatera Utara sehingga terjadinya pengurangan jumlah curah hujan anomali anomali yang terjadi itu pada umumnya disebabkan oleh lokasinya yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan sehingga memiliki kelembaban atau RH yang tinggi sudah berarti ya sampai 2020 ya sudah bu oke disini jadi saya saya jadinya pengen nanya ini tadi kamu bilang kalau Deliserdang equatorial oke tapi apakah dia juga masuk zone zona musim untuk pada pada peta persebaran zone itu untuk Deliserdang ini masuk ke dalam zona musim sedangkan pada pada pola musim untuk wilayah Deliserdang ini termasuk ke dalam pola musim equatorial buletin di meteorologi Kuala Nemu juga disebutkan bahwa untuk Deliserdang ini termasuk ke dalam zona musim oke berarti dia ada panjang musim kemarau dan panjang musim hujannya kalau dibeletin ya siap ada bu untuk musim kemarau itu ada ada dua musim kemarau dan musim hujannya ada dua musim hujan oke jadi ini ya salah satu yang terjadi di Sumatera itu banyak yang seperti ini jadi dia campuran polanya dia punya dua puncak cuma dia memiliki gimana ya memiliki beberapa bulan yang memang di bawah kriteria musim hujan itu di bawah 50 mm per dasarian kalau per bulan kan 150 per dasarian eh per 150 mm nah ini akan banyak kalian temukan di Sumatera jadi bukan cuma ini aja Jambi juga mungkin mirip ada beberapa sih yang saya lihat stasiunnya mirip polanya seperti ini dan setiap tahun dia sangat unik gitu ininya kondisi hujannya meskipun kamu misalnya menjelaskan bahwa oh kondisi di tahun A gitu kata kayak gini tapi di kondisi tahun B itu kondisi yang sama bisa menghasilkan grafi hujan yang berbeda anehnya itu di Sumatera sering terjadi nah disini perlu dicatat bahwa kita tidak bisa kaku pada bagian yang dibuat oleh BMKG misalnya lalu dua puncak harus seperti ini lalu satu puncak harus seperti ini karena di Sumatera itu banyak yang campuran dia itu banyak yang pola musimnya memang bisa meningkat ada pola apa itu namanya kemarau nya dan kalau kalian misalnya baca salah satu jurnal dari lapat kalau gak sama tentang lopatan ITCZ dia adalah wilayah yang sangat terpengaruh oleh hal tersebut kalau kalian lihat di klimatologi umum ITCZ biasanya kalau bulan Januari itu disini tapi bulan Juli itu dia lompat kesini lompat naik gitu lompat ke dunia Asia jadi langsung hilang dari Sumatera jadi dia naik disini kemudian langsung lompat kesini oleh karena itu wilayah-wilayah ini itu akan mengalami beberapa bulan dengan musim kemarau gitu oke ini banyak di Sumatera tapi kalau kalian misalnya mengambil yang Jawa Bali Nusa Tenggara pasti polanya itu lebih teratur jadi kalian lebih bisa mengenali polanya makanya nanti hati-hati kalau bekerja dengan area ini oke komentar saya berikutnya oke meskipun saya banyak kritik di awal tapi kamu ternyata masih konsisten bisa menjelaskan dengan lengkap setelah saya kritik biasanya orang biasanya langsung down sih kalau biasanya setelah dikritik jadi kekuatan mental kamu cukup kuat lah untuk hal ini oke kemudian perbedaan signifikan nah jika misalnya ada anomali jadi perbedaan signifian ini lebih tinggi dari biasanya lebih rendah dari biasanya memang harus dibandingkan dengan kondisi klimatologisnya jadi biasanya kita bikin garis putus-putus yang menggambarkan kondisi klimatologis kemudian baru kita bisa lihat oh dia itu menjauh atau mendekat dari garis klimatologisnya seperti itu biasanya gitu 2020 anehnya pengurangan hujan tapi kalau misalnya saya lihat ini musim hujannya malah banyak panjang saya agak bingung dengan pernyataan itu kalau dia terjadi pengurangan hujan pengurangan pada bulan Agustus dari normalnya oh jadi pada bulan Agustus aja berarti ya oke karena secara umum dia basah nih kalau kita lihat cuma sekali lagi ya disini saya catat lagi itu skala aksis itu kalau misalnya kalian memiliki data yang ini bersaudara ini bilang udah bersaudara nih ya sebenarnya sih mereka kayak saudara cuma harusnya sih nyambung kalau misalnya kita analisis awal gitu jadilah jangan dilompati analisis awal itu harus nyambung begitu kita masuk case to case barulah kita potong sedikit demi sedikit nah biasanya orang ngasih panah kemudian potongannya itu bentukannya seperti apa gitu satu kemudian oh ya namanya udah udah sih komentar dari saya itu karena kita praktek presentasinya malah panjang-panjang jadi saya gak jadi dari kemarin gak jadi pertanyaan sih itu dari saya ya ini cukup cukup bagus penjelansannya dan banyak sumber dari luar juga tapi karena tidak nyambung gitu maksudnya tidak panjang time seriesnya jadi pola siklusnya itu seperti apa itu kurang tertangkap karena kamu pisah-pisah disini kalau kamu misalnya sambung itu mungkin pola siklusnya bisa kamu tangkap dalam analisis oke terima kasih cukup bagus ya bu terima kasih bu oke berikutnya apa ya berikutnya adalah pertahunnya hitung panjang musim hujan panjang musim kemarau awal musim hujan awal musim kemarau tapi karena kita punya lima saya pengen yang kedua dulu lagi deh ada gak yang belum dapat minggu lalu tapi time seriesnya nyambung ada gak disini oh oke ya sit aja kalau gitu silahkan coba yang time series juga ya bentar saya udah mengaktifkan share screennya belum bentar oke apakah sudah terlihat sebentar saya cek dulu oke saya udah lihat series ini selamat pagi menezin menezin perkanal ini nama saya Yazid Berlianur Abid saya disini akan mempersentasikan hasil identifikasi data hujan yaitu di stasiun klimatologi Malang kita berikut merupakan data yang saya gunakan yaitu data bulanan stasiun klimatologi Malang dari tahun 2005 sampai tahun 2020 yaitu 16 tahun jadi selanjutnya disini tidak akan saya ulas untuk tabelnya karena kita fokusnya ke diagramnya berikutnya yaitu diagram batang dan diagram garis setiap bulan dari bulan Januari 2005 sampai bulan Desember 2020 bisa terlihat bahwa untuk diagram batang kita susah melihatnya melihat polanya karena untuk time series ini untuk 16 tahun itu sangat panjang jadi saya buat diagram garis untuk lebih memudahkan untuk melihatnya jika kita lihat untuk tertinggi itu pada plot diagram batang itu sekitar 600 lebih curah hujannya yaitu 600 mm untuk tertinggi lalu selanjutnya yaitu kita lihat diagram batang setiap tahunnya untuk setiap tahun kita notice untuk maksimum dan minimumnya nah untuk curah hujan total maksimum itu ada pada tahun 2010 dan 2016 yaitu yang terlihat pada kotak warna hitam bisa kita lihat bahwa untuk 2010 itu curah hujannya itu sebesar total curah hujan total pada tahun itu yaitu sebesar 2829 mm selanjutnya untuk curah hujan terbanyak kedua yaitu ada di tahun 2016 yaitu sebesar 270 4,1 1 mm lalu untuk curah hujan terendah dalam satu tahun yaitu pada tahun 2005 yaitu sebesar 1512 mm lalu yang kedua yaitu pada tahun 2009 yaitu 1517 nah untuk yang saya soroti ini akan kita bahas apakah ada kaitannya dengan peristiwa ENSO dengan memanfaatkan NINO ONI atau OSEAN NINO INDEX nah berikut merupakan diagram yang OSEANIC NINO INDEX yang dikeluarkan oleh NOA nah kita dapat lihat bahwa untuk yang merah ini merupakan tanda yang minimum minimum atau yang terendah nah bisa kita lihat bahwa 2005 itu terendah dapat peristiwa EL NINO yang artinya suhu suhu Pasifik Timur itu panas sehingga menyebabkan adanya curah hujan kurang di Indonesia bisa lalu oleh penelitian Hamada pada tahun 1995 menyatakan bahwa awal musim hujan di di pulau Jawa lebih lambat dibandingkan dengan rata-ratanya ketika terjadi EL NINO dan akan lebih cepat daripada rata-ratanya ketika terjadi LENINO nah bisa kita lihat bahwa untuk tahun 2005 itu untuk curah hujan itu menjadi lebih lambat karena peristiwa EL NINO lalu selanjutnya pada tahun 2009 juga sama peristiwanya lalu untuk pada tahun 2010 pada tahun 2010 itu terjadi hujan dengan intensitas maksimum total curah hujan intensitas maksimum pada tahun 2010 yaitu sebesar 2800 sekian tadi yang bisa kita lihat di selera sebelumnya nah disini kita lihat bahwa pernyataan Hamada ini cukup relevan dengan apa yang terjadi pada saat 2010 ini yaitu ketika terjadi hujan lebat itu yaitu tahun 2010 ternyata pada tahun pada pada tahun itu sebelumnya atau sebelum tahun sebelum masuk tahun 2010 terdapat peristiwa EL NINO lalu disusul dengan peristiwa LAL NINO dengan indeks itu mencapai minus 1,5 yang artinya cukup kuat jadi disini oleh karena terjadi EL NINO lalu perubahan LAL NINO sehingga ketika menurut pernyataan Hamada tadi akan lebih cepat daripada rata-rata-rata ketika terjadi LAL NINO sehingga ketika terjadi pemanasan atau EL NINO di Laut Pasifik itu akan mengumpulkan curah hujan maaf akan mengumpulkan uap air yang sangat banyak lalu ketika terjadi LAL NINO itu akan dihantarkan ke perairan Indonesia berikutnya yaitu pada tahun 2016 juga sama yaitu sebelumnya terjadi EL NINO yang cukup yang tinggi dengan indeksnya 2,5 lalu selanjutnya terjadi disusul dengan LAL NINO yaitu dengan indeks minus 0,5 lebih sedikit nah hal ini menemukan bahwa penelitian Hamada ini cukup relevan dengan apa yang terjadi dengan pada tahun 2005 2009 2010 dan 2016 yaitu ketika terjadi peristiwa EL NINO dan EL NINO lalu selanjutnya kita dari plot time series tadi akan kita plotkan dengan dekomposisi time series nah untuk dekomposisi time series ini tujuannya itu untuk mengungkapkan apa yang terjadi dalam time series tersebut nah peristiwa apa yang terjadi dalam time series tersebut nah selanjutnya kita lihat bahwa untuk plot paling atas itu merupakan plot observasi yaitu hampir sama dengan plot yang kita buat tadi yang warna merah tadi yang di awal nah artinya ini merupakan plot berdasarkan nilai observasi yang real yang sesungguhnya lalu selanjutnya terdapat plot trend ini merupakan plot dimana trend dari time series yang kita kita buat tadi merupakan untuk dilihat secara visual trendnya sedikit naik dari tahun 2005 hingga tahun 2020 setiap bulannya lalu selanjutnya untuk seasonal ini menandakan bahwa time series atau pola yang terjadi pada bulan-bulan pada tahun-tahun pengamatan tadi merupakan polanya bulanan polanya seasonal atau musiman untuk pembuatan dekomposisi time series ini saya menggunakan periodiknya yaitu 12 bulan yang artinya 1 tahun bisa kita lihat bahwa untuk dalam jangka waktu 24 bulan disitu ada angka 0 atau skala 0, 25, 50 nah itu merupakan jumlah bulannya nah dari situ bisa kita lihat bahwa dalam 2 tahun atau paling tidak pada plot 25 atau setiap kelipatan 25 itu terjadi 2 kali puncak dan 2 kali lembah yang artinya terdapat puncak musim hujan 2 kali dalam 2 tahun dan juga puncak musim kemarau yang terjadi pada 2 tahun itu yaitu sebanyak 2 kali yang artinya setiap 6 bulan sekali itu terdapat puncak musim hujan dan juga puncak musim kemarau lalu selanjutnya untuk residual ini yaitu nilai sisa dari perhitungan tersebut nah mungkin ini akan bisa dimanfaatkan ketika untuk selanjutnya itu memprediksi curah hujan yang akan terjadi di masa mendatang mungkin kejahannya di pertemuan selanjutnya nah lalu selanjutnya ini merupakan data dasarian untuk stasiun klimatologi malang nah disini tidak akan dijelaskan karena disini hanya akan menampilkan data untuk selanjutnya diolah menjadi keadaan musim tiap tahunnya nah disini kita bisa lihat untuk tahun 2005 itu perbandingannya untuk awal musim kemarau itu di awal berawal di dasarian ke 12 atau bulan April bentar bentar kayaknya cukup deh tadi yang tadi udah cukup ini awal musim biar kesempatan yang lain aja yang presentasi ya ya yang lain aja oke yang tadi udah cukup penjelasannya juga udah bagus saya rasa nggak percuma sih saya ngasih apa penjelasan untuk pertemuan satu ya untuk checklist dan segala macemnya jadi dua presenter juga berhasil untuk mengambil pola clustering kejadian-kejadian dengan kondisi serupa kemudian ada juga kejadian-kejadian unik bahkan sampai faktor-faktornya dan dari faktor-faktornya ini juga diambil dari sumber-sumber yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan jadi saya rasa kalian sudah berkembang jauh sih dibanding dengan apa namanya dibanding dengan kondisi sebelumnya nah ini bagus sekali ya ininya cuma saya pengen nanya satu deh untuk dekomposisi ini bisa dijelaskan detail nggak metode yang kamu pakai terutama yang untuk trend disini bu nah disini itu saya menggunakan untuk pembuatan plotnya saya menggunakan python bu jadi disitu ada modul atau apa namanya iya modul ya bu modul untuk statistika nah disitu saya menggunakan stl dekomposisi kalau nggak salah yang mana yang stl oh stl dikomposisi oke soalnya dikomposisi silahkan nah disitu untuk settingnya itu saya menggunakan periodenya 12 yaitu 12 bulan karena kita datanya 12 bulan jadi dalam satu tahun itu kita bisa lihat periodenya itu seperti apa nah disini untuk hasilnya itu dalam satu tahun itu terdapat satu puncak musim hujan dan juga satu puncak musim kemarau untuk apa namanya dekomposisi time series ini sebenarnya mirip dengan apa yang diajarkan Pak Rista di R yaitu terutama di periodiknya yaitu untuk kalau kata Pak Rista itu disetnya 12 disetnya 12 periodiknya karena datanya bulanan jadi bisa kita lihat datanya seperti itu oke ini biasanya sih kalau yang ini ya dia kadang-kadang pakai smoothing jadi saya pengen taunya aja sih dia pakai smoothing yang mana kemudian pakai ininya tapi karena udah pakai modul jadi nanti tinggal dibaca di modulnya aja oke nah oke udah cukup sih untuk dua presenter ini jadi kita akan maju ke pertanyaan berikutnya ya oke sangat bagus terus karena mengambil apa tuh namanya mengembangkan udah mengembangkan dengan metode yang dipakai di perkulian lain gitu jadi saya saya cukup senang sih dengan presentasi ini karena bukan cuma dari mata kuliah ini aja tapi kalian juga udah bisa mengambil metode-metode atau apa yang mau dilakukan yang udah pernah dilakukan di mata kuliah lain gitu karena kita semua ini kan satu kesatuan jadi ketika masuk ke analisis dan prediksi iklim ini kalau kalian misalnya udah memiliki bekal dari yang sebelumnya pakai aja di sini gitu oke terima kasih kita ke pertanyaan berikutnya yaitu yang nomor tiga pertahunnya hitung panjang musim hujan panjang musim kemarau awal musim hujan dan awal musim kemarau yang belum dapat minggu lalu jadi yang belum presentasi minggu lalu dan wilayahnya Zom Zom Murni di daerah Jawa Nusa Tenggara ada nggak selainnya sih tentunya ada yang untuk presentasi ada yang nggak berjawa Nusa Tenggara siap ada siap ada oke tegar karisma tadi yang saya dengar pertama karisma jadi karisma ya silahkan terima kasih jadi izin bu apakah sudah terlihat oke sekarang kelihatan oke mohon izin bu disini saya akan menjelaskan tentang analisis curah hujan bulanan selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebelumnya saya sebelumnya untuk wilayah yang wilayah data saya data saya diambil dari stasiun meteorologi Igus Tenggara Rai Bali letak stasiunnya adalah di bagian Kabupaten Badung bagian selatan tepatnya di sebelah sini dimana wilayah ini juga merupakan wilayah monsunal dan juga merupakan wilayah Zom baik untuk tahun 2016 dari grafik histogram ini dapat kita lihat bahwa untuk awal musim kemarau nya dengan curah hujan kurang dari 100 milimeter di awal musim kemarau jatuh pada Maret Desa Rian 1 dan berlangsung sampai Oktober Desa Rian 3 untuk musim hujan nya jatuh pada November Desa Rian 1 sampai April Desa Rian 1 untuk tahun selanjutnya disini disini dapat kita lihat bahwa kecenderungannya kalau dibandingkan dengan normal mungkin boleh ditampilkan yang normal dulu iya silahkan jadi berdasarkan histogram curah hujan normalnya di wilayah Bali ini karena tipe iklim tipe hujannya pola hujannya adalah monsunal yang memiliki satu puncak musim hujan dan satu lembah musim kemarau tepatnya di bulan Agustus atau Juni-Juli Agustus dan punya musim hujannya di DCF Desember Januari Februari pola dengan pola unimodal kemudian kalau kita lihat untuk bulan untuk tahun 2016 di sini memang polanya sedikit berbeda untuk di awal Januari tahun 2016 ini berhubungan dengan kejadian Enso di tahun 2015 dan 2016 terdapat terjadi lanina menurut Yudha et al tahun 2020 pada saat lanina lemah tahun 2016 terlihat adanya penambahan curah hujan yang cukup simplifikan pada bulan September sampai bulan Desember tahun 2016 kemudian pada periode lanina terlihat anomali curah hujan penilai positif yang berarti adanya penambahan curah hujan dari nolmanya yang betisar antara 50-400 mm per bulan sedangkan pada bulan Agustus 2016 nampak curah hujan memiliki anomali negatif sehingga normal yang berarti kejadian hujan yang terjadi pada saat itu cukup kecil terutama di wilayah Jawa karena memang pada waktu tersebut adalah punca musim kemarin di wilayah Jawa untuk bulan Agustus sementara di wilayah Bali pada bulan ini pada Juni Juli Agustus curah hujan yang terjadi cukup tinggi meskipun pada bulan Juli Agustus tidak sampai dengan 100 mm per bulan pada periode bulan September sampai Desember curah hujan aktual yang terjadi berada pada kisaran di atas 300 sampai 800 mm per bulan dari parameter curah hujan terlihat jelas pada periode Elinokua cenderung terjadi anomali negatif dan periode Lanina terjadi anomali positif yang menambah jumlah curah hujan di saat musim hujan baik untuk selanjutnya di tahun 2017 bisa dilihat grafiknya lumayan normal dari yang tadi kita lihat untuk puncak musim kemarau nya ada di bulan Agustus dan puncak musim hujan nya ada di bulan Desember dengan awal musim kemarau terjadi pada bulan April April Desaryan 2 disini sudah mulai turun curah hujan nya dari bulan Maret dan bulan sebelumnya sampai ke November Desaryan 2 kemudian pada November Desaryan 3 mulai memasuki awal musim hujan sampai ke bulan Februari Desaryan 3 tahun 2018 nah disini untuk curah hujan nya sampai Februari Desaryan 3 kemudian untuk awal musim kemarau tahun 2018 ini masuk pada bulan Maret Desaryan 1 kemudian berlangsung sampai Oktober Desaryan 3 dan kemudian memasuki awal musim hujan pada November Desaryan 1 dengan panjang musim hujan sampai Februari Desaryan 1 pada 2019 nah disini kita lihat untuk tahun 2019 ini pada histogram ini cenderung kering untuk bulan April sampai bulan Desember biasanya untuk bulan November ini secara normal sudah mulai meningkat curah hujannya atau sudah memasuki musim hujan nah ini dijelaskan oleh BMKG pada artikelnya jadi pada tahun 2018 sampai 2019 ini terjadi El Nino aktif di Samudera Pasifik Ekuator bagian tengah dan juga terjadi dipol mode fase positif di Samudera India dimana dipol positif ini bergeser ke timur barat sehingga terjadi pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia yang menguat sejak April tahun 2019 sampai Desember tahun 2019 jadi April sampai Desember ini bisa terlihat disini bahwa curah hujannya kurang dari 100 mm per bulan dan SPL Indonesia lebih dingin terutama di bagian selatan yang lebih dari 0,5 derajat celsius dari kondisi normalnya pada periode Juni sampai November 2019 sebuah penumpuan laut yang lebih dingin menyebabkan sulitnya pertemuan awan yang berpotensi hujan akibat kurangnya kadar uap air di atmosfer akibat rendahnya penguapan di lautan untuk tingkat kekaringan meteorologis juga ditunjukkan pada periode tanpa hujan lebih dari 3 bulan atau 90 hari yang cukup rata di Nusa Tenggara Bali dan sebagian besar Jawa dampak kekaringan yang terjadi pada tahun 2019 ini cukup parah yang mengakibatkan memburuknya kualitas udara di lingkungan akibat kebakar rontan dan lahan pada Agustus hingga Oktober 2019 dan untuk ini bisa dikatakan bahwa untuk musim hujannya dimulai pada Januari 2 untuk periode selanjutnya karena disini masih termasuk dalam kondisi yang curah hujannya kurang dari 50 mm per dasarian nah untuk ini tahun 2020 dapat kalian lihat kalau grafik bulanan secara tahun 2020 ini cenderung sama seperti normal dengan awal musim kemarau terjadi pada Maret dasar yang tiga disini akhir Maret kemudian akhir Maret dan memiliki panjang musim kemarau sampai November dasar yang tiga sementara untuk musim hujan masuk pada Desember dasar yang satu sampai sekitar bulan April sekitar bulan April dasar yang satu sampai April dasar yang tiga untuk prediksinya dari dilihat dari buletin prediksi iklim karena untuk KMK-nya diprediksi terjadi pada bulan April dasar yang tiga dasar yang dua sampai Mei dasar yang satu di tahun 2021 oke terima kasih atas presentasinya ini bagus-bagus ya presentasinya jadi cuma ini per tahunnya kamu gak mungkin kalau misalnya untuk ini ya awal musim kemarau dan awal musim hujan ini mungkin kalian bisa pakai apa tuh namanya pakai peta sendiri gitu misalnya untuk amin apa gitu yang misalnya bisa digunakan untuk mendukung ada analisis yang menjelaskan untuk semua tahun ini pengaruhnya apa aja tadi kayaknya di awal saya lihat tapi tapi saya masih kurang jelas sih apakah setiap tahun gitu ada gak latar belakang yang mewakili variabilitasnya disini disini kalau untuk variabilitas setiap tahunnya saya punya saya menganalisisnya dari IOD sama Enso sih oh jadi dua itu aja ya berarti ya kalau disini kan mulai dari tahun 2016 untuk di di tahun 2019 akhir tadi atau tahun 2019 mulai dari Juli ini kan sudah mulai meningkat IOD positif ini cukup bagus ini untuk yang ZOM yang ZOM berarti yang sekarang kita ambil yang ekwatorial atau mungkin ada yang non-JOM yang non-JOM murni mungkin sekitaran Pontianak dekat-dekat garis Latu Istiwa ada yang ambil wilayah Kalimantan disini yang bagian dekat-dekat Latu Istiwa ada gak izin saya oke Lutfi silahkan untuk awal musim hujan dan awal musim kemarau nya juga kayak karisma tadi mohon izin bu karena jaringan saya lagi kurang stabil saya izin ngirim filenya ke teman saya untuk minta presentasi oke semah jana Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya sudah lihat presentasinya. Next. Sampai di slide. Slide 8, eh slide 9. Baik Bu, mohon izin. Jadi, di sini saya mengambil wilayah kajian yaitu Mempawah, Kalimantan Barat. Yang mana daerah Mempawah, Kalimantan Barat ini merupakan masuk ke dalam tipe non-zomb. Nah, karena ini merupakan pipe non-zomb, di sini tidak ada untuk panjang musim hujan, panjang musim kemarau, serta awal musim hujan dan awal musim kemarau. Namun, akan saya jelaskan terkait periode yang lebih basah dan periode yang lebih kering, serta rentang CH dalam periode yang saya ambil. Karena pada wilayah ekwatorial ini, bisa dikatakan sepanjang tahun itu terdapat hujan, sehingga untuk grafiknya itu berbentuk seperti ini. Dan untuk saya mengambil perbandingan antara periode 5 tahun yang saya ambil yaitu periode 2016 sampai 2020, saya bandingkan dengan periode tahun 1990 sampai 2020, yang mana itu merupakan data 30 tahun. Mohon izin, jadi saya sudah mencoba mencari referensi terkait penentuan untuk periode yang lebih basah dan yang lebih kering, namun saya belum menemukannya, sejujurnya belum menemukan penelitian atau referensi yang menyatakan terkait periode yang lebih basah dan lebih kering itu ada ambang batasnya atau tidak. Kalau misalkan seperti pada daerah zoom itu, mungkin bisa terlihat dengan syarat-syarat yang memang sudah ditentukan, seperti misalkan AMK yang memang harus tiga dasarian berturut-turut dengan CH yang kurang dari 50 mm. Kemudian untuk AMK yang dengan syaratnya juga, untuk daerah non-zoom ini, saya berpikir bahwa untuk bisa melihatnya, bisa dilihat dari data normal klimatologi, 10 atau 30 tahun jika memang datanya ada. Nah, untuk bentuk grafiknya terbentuk seperti itu, untuk di tipe non-zoom ini, terdapat dua puncak hujan, jadi dalam satu tahun itu terjadi dua kali puncak musim hujan, biasanya itu terjadi pada rentang bulan Maret sampai bulan Mei, kemudian puncak musim hujan yang kedua itu pada rentang bulan Oktober sampai bulan Desember. Untuk di data daerah daerah Kalimantan Barat ini, untuk puncak musim hujan pertama itu, jika dilihat dari data 5 tahun dan data 30 tahun tersebut, bisa dilihat dengan jelas puncaknya itu berada pada bulan Mei. Bisa dilihat di dasarian pertama, kemudian untuk puncak keduanya itu, jatuh di bulan Desember, tepatnya pada dasarian 1 Desember. Kemudian, dua puncak musim hujan ini, menurut saya, dapat dikatakan sebagai periode yang lebih basah daripada bulan-bulan yang lainnya. Kemudian, untuk periode yang lebih kering, dapat dilihat dari grafik tersebut pada bulan Februari, serta pada bulan Juli, yang Juli-Agustus, yang mana itu merupakan grafik terendah dari curah hujan di dalam satu tahun tersebut. Untuk rentang curah hujannya, paling tinggi, rentang yang terjadi itu pada, untuk yang data 5 tahun yang grafik yang biru tersebut, itu sampai 725,6 mm. Kemudian, untuk yang terendah, pada Agustus 2 di tahun 2016, itu dengan curah hujan sebesar 68,6 mm. Untuk bulan Agustus ini, jadi saya melihat untuk yang data 5 tahun terutama, untuk data yang utama, itu saya melihat ketika di data, terkhusus untuk bulan Agustus ini, banyak data yang tidak ada pengamatan atau datanya itu kosong. Jadi, makanya dia, nilainya itu, nilai curah hujannya, sangat rendah. Padahal, jika dilihat dari data bulanan per tahun dari 2016 sampai 2020 itu, itu hanya beberapa bulan saja yang datanya itu normal, seperti biasa. Jadi, ada kelainan pada data bulan Agustus untuk periode di 2016 sampai 2020 yang mungkin disebabkan karena ada kerusakan data atau memang tidak ada data. Oke, ntar dulu. Saya mau nanya dulu nih. Agustus itu datanya 0, ditulis 0, apa ditulis strip? Izin, Bu. Untuk yang dari BMKG Soft, itu datanya banyak yang terisi 0, kemudian banyak juga yang terisi 999, Bu. Berarti memang mising data ya, memang, ya. Iya, Bu. Dan itu rata-rata terjadi pada dasarian 1 dan dasarian 2. Jadi, untuk dasarian 3 Agustus, itu rata-rata ada datanya, ada curah hujannya, ada nilainya. Tapi, untuk dasarian 1 dan dasarian 2 itu sering tidak ada datanya, Bu. Aneh, ya. Masa mising data dia pakai ini sih, pakai musim sih, Agustus-Agustus saja. Ada keunikan si data ini, kenapa si Agustus selalu mising data gitu? Oke. Apakah karena kepanasan atau gimana? Oke, berarti Agustus. Ada latar belakang nggak kenapa pola ini terjadi? Izin, Bu. Untuk latar belakang pola ini terjadi, tentunya karena daerah ini tentunya wilayah, masuk ke dalam wilayah pola ekwatorial, karena dekat dengan katolik setiwa, dan izin, Bu, sebentar. Oh ya, silakan. Karena pola ini berhubungan dengan pergerakan zona konvergensi ke arah utara dan selatan mengikuti pergerakan semua matahari. Nah, zona konvergensi ini merupakan pertemuan dua masa udara yang berasal dari dua belahan bumi. Kemudian udaranya bergerak ke atas. Angin yang bergerak menuju satu titik, kemudian bergerak ke atas. Itu disebut konvergensi. Dan tempat ini menjadi zona konvergensi, sehingga memicu untuk pertumbuhan awan konvektif, sehingga di daerah ini tuh relatif ada hujan setiap tahunnya, Bu. Oke, memang dia ini area ITZ sih, kalau misalnya Kalimantan ini. Dan ITZ di Kalimantan ini berbeda dengan yang posisinya di Sumatera. Kalau Sumatera ada lompatan, lompatannya cukup keras ya, jadi cukup jauh gitu lompatannya ketika bulan Juli, terutama bulan-bulan Juni-Juli itu jauh sekali lompatannya. Tapi kalau di Kalimantan ini, dia naik turunnya itu stabil, jadi dengan periode yang memang teratur. Karena periodenya teratur, kalian bisa lihat perbedaannya dengan tadi, presenter pertama Sumatera. Ini polanya juga teratur. Jadi dua puncaknya itu kelihatan banget gitu. Jadi puncaknya ada, tapi kalau yang misalnya Sumatera, dia biasanya irreguler. Dia ada beberapa bagian yang aneh sendiri gitu datanya. Kayak gitu. Kalau kita bilang dia dua puncak, kadang-kadang muncul empat puncak, kadang-kadang muncul lima puncak, kadang muncul tiga puncak. Dan tiap tahunnya itu berapa puncak sih sebenarnya dia punya, tiap tahunnya itu bisa beda. Kalau Sumatera. Itu karena lompatan ITZ-nya. Jadi di daerah Ekuator, meskipun dia wilayahnya sama-sama Ekuator ya, dekat-dekat Ekuator, akan melihat karakteristik yang berbeda tergantung dari sifat ITZ yang ada di dekat sana. Seperti itu. Jadi Ekuator meskipun kita bilang bahwa dia pasti ITZ, pasti bulan segini naik, bulan segini turun, itu belum tentu. Jadi ini kalau presentasi ini bisa ditambahkan sedikit, misalnya periode ITZ-nya, jadi gambar ITZ-nya nanti seperti apa gitu misalnya, itu bisa. Jadi lebih ada backup data lain gitu, untuk menjelaskan kondisinya seperti ini. Tapi sejauh ini cukup bagus ya, meskipun tidak menjelaskan per tahunnya seperti apa, namun di sini sudah menjelaskan untuk CH 2016 dan 2020 dibandingkan dengan normalnya, jadi saya rasa sudah sangat baik. Oke, terima kasih atas presentasinya. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya itu adalah buat rata-rata klimatologis bulanan curah hujan dan buat grafik Instagram-nya. Oke, rata-rata klimatologis. Rata-rata klimatologis, saya ambil dua lagi ya, yang zoom sama non-zom. Ada yang ambil Maluku nggak di sini? Ada yang ambil Maluku? Datanya jelek ya, jadi nggak mau ambil Maluku. Nggak ada berarti. Oke. Daerah Papua ada nggak yang ambil datanya? Oke, nggak ada. Sumatera bagian selatan, yang Lampung, Sumatera Selatan, yang BDLL. Ada nggak? Jin, Bu, kalau Pekan Baru itu masuk ke mana ya, Bu? Sumatera Selatan atau ini? Pekan Baru, Sumatera Warat ya? Eh, dia, Pekan Baru sebelah mana sih? Bentar, Pekan Baru. Yaudah, Pekan Baru aja deh, nggak apa-apa. Oke, Pekan Baru aja menjelaskan bagaimana ininya, normalnya. Tadi siapa sih yang ngomong Pekan Baru? Tapi belum. Oke. Kamu udah presentasi belum sebelumnya? Belum ya? Belum. Belum, oke. Ya, silahkan. Mau izin, Bu, izin untuk teman saya yang presentasi, yang nampilin presentasinya, Bu. Oke. Ngomong-ngomong tadi yang presentasi siapa yang sebelum ini? Tadi siapa yang Kalimantan? Lu disini, Bu. Lu nomor berapa dia, Bu? 12, Bu. 12, oke. Siap, Bu. Oke, terima kasih. Ya, silahkan dimulai presentasinya. Oke. Ini masih mencoba share, ya? Siap, ya, Bu. Biar mancah. Tadi siap, ya, buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah-buah. Tadi siap, ya, buah-buah-buah-buah. Terima kasih. selamat menikmati 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 Jadi kadang-kadang saya berpikir ada dua cara untuk menganalisis hujan. Dua cara. Jadi dua cara yang pertama adalah kita asumsikan dia normalnya adalah kering, kemudian pada saat menjadi sesuatu dia menjadi basah. Contohnya, kalau di Jawa, kita anggap dia normalnya kering, tapi ketika terjadi monsoon dia akan lebih basah daripada sebelumnya. Jadi kontrolnya ada di monsoon. Kemudian kalau untuk pekan baru ini anehnya gini, pekan baru ini selalu ketika musim pancaroba, kita anggap saja musim itu ada empat ya. Musim hujan, musim DJF, MAM, SON, sama DJF, MAM, DJA, sama SON. Jadi umumnya MAM dan DJA ini dianggap sebagai pancaroba, jadi daerah peralihan. Nah, untuk pekan baru ini, saya malah merasa ketika kita berada di dekat ekuator, kita bisa berasumsi bahwa normalnya dia adalah basah. Jadi normalnya dia memang hujannya banyak dari awal sampai akhir. Ketika kita menganalisis, kita cari apa yang bikin dia kering sebenarnya gitu. Kalau di bagian yang jauh dari ekuator, kita anggap dia lumayan kering, tapi dia akan banyak hujan ketika sesuatu terjadi. Nah, dari penjelasannya Firmansia ini tadi di depan baru, dia orografis kan? Banyak orografis dan konvektif. Jelas karena dia di ekuator, pasti konvektif tinggi. Kemudian karena orografis itu dorongan pasti ada. Kita lihat, ini dua-duanya harusnya permanen. Dua-duanya harusnya permanen ini. Karena yang satu dia itu sepanjang tahun panas, yang satu gunungnya nggak bakal pindah-pindah. Dia nggak bakal jalan-jalan gitu loh gunungnya. Jadi mungkin, ini karena anak pimpinan saya ada juga yang analisis di depan baru. Mungkin akan lebih mudah ketika kita menganalisis depan baru itu dengan menganggap bahwa dia akan selalu ada konvektif, akan selalu ada orografis. Sehingga hujannya dikuat nih, selalu kuat. Apa yang menyebabkan dia lebih kering di sini? Mungkin monsoon datang, dia akan lebih kering. Karena ketika monsoon membawa udara itu ke arah Jawa, misalnya pada DJF, mungkin aja harusnya uap air yang di pekan baru ini tertarik ke sana. Sehingga dia mengering. Kemudian kebalikannya, JJA, ketika harusnya di pekan baru ini basah, tapi karena ada lompatan ITC set, sehingga uap airnya itu dibawa ke daerah India semua. Jadi dia cenderung kering dibandingkan dengan kondisi biasanya seperti itu. Tapi ini dari pengalaman saya aja ya. Karena saya melihat polanya seperti itu, Ekuator, dia kayaknya normalnya basah, tapi kita cari keringnya kenapa? Biasanya ada vortex kalau untuk di Kalimantan, kemudian kalau untuk Riau ini gara-gara monsoon, dia malah kering gitu. Tapi untuk wilayah-wilayah yang agak menjauh, Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan yang agak jauh dari Ekuator, itu biasanya dia kecenderungannya kering, tapi kalau datang monsoon, dia jadi basah. Itu teori. Nah, ini bisa kalian lihat bahwa JJA. Dan yang kedua, lihat bahwa di sini dia mengikuti pola musim. Jadi kalau saya bilang dari empat pembagian itu, ada dua yang basah, yaitu di Pancaromba, ada dua yang kering, yaitu ketika monsoon aktif, entah monsoonnya ke selatan atau entah monsoonnya ke utara. Berarti kita bisa lihat bahwa di sini, selain daripada pengaruh permanen yang tadi diseritakan Firmansyah, kita bisa melihat pengaruh musiman. Jadi cari faktor-faktor musiman nih, yang mungkin berdampak di sana gitu. Jadi kalau saya lihat sih kemungkinan besar monsoon. Jadi angin monsoon itu. Itu mungkin bisa ditambahkan ya Firmansyah. Tapi saya sudah cukup senang dengan penjelasanmu, sudah mengambil banyak dari berbagai sumber. Dan saya juga belum pernah share analisis ini selain sama anak bimbingan saya. Jadi saya juga belum pernah melihat di buku bahwa kita anggap basah dulu, kemudian dia mungkin mengering gitu misalnya, juga nggak ada di buku. Jadi ya saya cuma bisa menceritakan ke kalian, nanti dibuktikannya dengan data aja. Datanya seperti apa. Dan kemungkinan, mungkin selain pekan baru, nanti yang dekat-dekat dengan pekan baru misalnya bertam gitu, mungkin bisa dilihat untuk melihat apakah benar efek itu terjadi efek yang sama untuk di sekitarnya. Atau cuma daerah yang punya orografis aja, yang punya kekuatan seperti ini, tapi yang pulau kecil nggak gitu misalnya. Itu bisa dilihat nanti dibandingkan. Kalau kalian punya waktu ya. Itu aja, sekedar tambahan aja. Oke. Terima kasih atas presentasinya. Saya cukup puas dengan presentasinya ini. Rata-rata kalian bagus-bagus sih presentasinya, jadi saya senang. Oke. Udah berapa orang nih? 5 orang. Belum puasan ya? Kita langsung ke berikutnya, yaitu untuk wilayah Zoma aja deh, yang Jawa Nusa Tenggara deh, kita lihat. Jawa Nusa Tenggara ada lagi nggak selain yang sudah presentasi tadi? Saya nggak yakin Jawa nggak banyak yang ngambil karena datanya bagus gitu. Ada nggak yang Jawa lagi yang belum presentasi minggu lalu? Dan minggu ini tentunya. Izinkan. Tionang ya? Tionang ya? Tionang ya, Bu. Ya, silahkan. Presentasikan untuk kondisi klimatologisnya. Izinkan, saya selain. Menizin, Bu, izin untuk menjelaskan untuk daerah Banyuwangi terlebih dahulu. Banyuwangi merupakan daerah dengan pola hujan monsoon, yaitu wilayah ini memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim hujan dan periode musim kemarau. Kemudian dikelompokkan dalam musim zom dan tipe curah hujan yang bersifat unimodal, yaitu memiliki satu puncak musim hujan. Ada kondisi normal, daerah yang bertipu hujan monsoon akan mendapat jumlah curah hujan yang lebih pada saat monsoon barat, yaitu buran BJF, dibanding pada saat monsoon timur, yaitu DJA. Secara spasial, hujan yang terjadi bervariasi, yaitu pada kondisi bawah normal, normal, dan bagian atas normal. Hal tersebut lebih dipengaruhi oleh angin monsoon Asia, yaitu angin baratan yang aktif hangatnya suhu muka laut, khususnya di wilayah perairan Jawa Timur, serta kondisi lanina lemah yang berakibat bertambahnya suplai uap air ke wilayah Indonesia, khususnya Banyuwangi. Sehingga pembentukan awan-awan hujan bertambah dan berakibat jumlah hujan pun masih tinggi. Selain itu, Banyuwangi terbagi menjadi 8 zom, di mana wilayah Banyuwangi ini cukup beragam, yaitu dengan dataran rendah hingga pegunungan. Kondisi topografi ini melakukan fenomena lokal yang menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah Indonesia. Keadaan klimatologi Banyuwangi berada di daerah garis Ekuator dan dikelilingi oleh Lautan Jawa, Selat Bali, dan Samudera Indonesia yang terbagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau pada April sampai Oktober dan musim penghujan Oktober sampai April. Di antara kedua musim ini terdapat musim peralihan atau pancerobah, sekitar bulan April atau Mei dan Oktober atau November. Selanjutnya, saya akan memberikan hasil analisis dari rata-rata klimatologis data dasarian cerah hujan tahun 1983 sampai 2012. Dapat dilihat bahwa grafik histogram di bagian bawah merupakan grafik berbentuk U atau memiliki satu puncak, yaitu menunjukkan musim hujan sebagian besar berada di awal tahun, yaitu Januari sampai April, atau di akhir tahun, yaitu Desember. Dan musim kemarau terjadi di pertengahan tahun April sampai dengan September, hingga akhir tahun Oktober dan November. Dasarkan rata-rata klimatologisnya, dapatkan rata-rata normal awal musim hujan bulan Desember, yaitu desa harian 1, dan rata-rata normal awal musim kemarau di bulan Oktober desa harian 1. Puncak musim hujan terjadi di bulan Januari dengan rata-rata klimatologisnya 238,7 mm per bulan, dan puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus dan September. Rata-rata klimatologis curah hujan dengan interval 44,2 sampai dengan 83,1 mm per bulan, terjadi paling banyak, yaitu dengan jadi 5 bulan. Curah hujan dengan interval 83,1 sampai dengan 122 mm per bulan, menjadi paling banyak kedua, yaitu dengan kejadian 3 bulan. Sedangkan curah hujan dengan interval 169,9 sampai dengan 169,8, dan 199,8 sampai dengan 238,7 mm, sama-sama terjadi sebanyak 2 kali atau 2 bulan. Berdasarkan metode klasifikasi iklim Smith Perubusan, wilayah Banyuwangi memiliki iklim tipe D dengan sifat daerah sedang. Metode ini merupakan tipe iklim yang hanya menggunakan siklus data pada curah hujan di suatu wilayah, sehingga dapat memberikan kriteria yang disebut sebagai bulan kering, bulan lembab, dan bulan basah. Oke, sudah, berarti kamu penyebab dulu baru menjelaskan dampaknya. Berarti ya, bentar, jangan berhenti dulu presentasinya. Oke, saya akan lihat bagian bawah. Oh, saya sarankan gini sih, apa tuh namanya tulisan kayak gini, kamu simpan aja, maksudnya buat kamu aja. Jadi biar saya bisa lihat gambarnya lebih gede gitu. Dan selain itu kelihatannya lebih profesional gitu, kamu menjelaskannya lancar gitu, tanpa melihat teks. Akan-akan seperti itu. Kalau online kan kita nggak tahu, teks ada di bawah tangan, tapi kita tetap bisa baca kan gitu. Jadi saya sarankan gitu aja presentasinya. Jadi lebih seru gitu. Dan saya kadang-kadang malah aneh ya, kalau orang mungkin kalau misalnya slide-nya ada tulisan, itu lebih fokus gitu. Maksudnya lebih banyak mendapat informasi dari tulisan itu. Kalau saya nggak, kalau saya anehnya ketika saya mendengar, saya pengen mendengar aja. Dan ya saya nggak mau mata saya bergerak melihat tulisan ini. Tulisan yang di sebelah itu kan mau nggak mau, saya kamu ngomong, saya juga baca jadinya kan. Nah, tapi kalau misalnya kamu baca aja, dan saya melihat gambarnya, saya malah lebih fokus di gambarnya. Jadi saya mencocokkan. Oh, ketika April, dia ngomong April, oh begini, kayak gitu. Jadi lebih ke gambar. Kalau saya seperti itu. Saya tahu banyak orang memang, kalau tulisannya banyak seperti ini, dia akan lebih banyak mendapat informasi. Tapi anehnya saya nggak gitu-gitu aja. Jadi ini nanti kamu catat di bawah tangan aja. Kamu omongin. Itu cuma sekedar teknis ya, bukan masalah materi. Oke, nah ini kan. Saya agak lambat nih menangkap informasi dari kamu beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya mau baca dulu. Lihat dulu ini. Desember. Nah, karena kamu menjelaskan penyebabnya ini di awal. Jadi semua faktor-faktor ini di awal ya. Kemudian di sini baru masuk ke akibat alias datanya. Bisa nggak kamu tolong sambungkan antara misalnya fenomena apa, kemudian pengaruhnya di sini dilihat di kotak di bagian mana, kemudian fenomena apa di kotak di bagian mana, seperti itulah. Bisa? Ini Bu, untuk puncak musim hujan itu terjadi di bulan Januari. Januari, Februari, dan Maret itu dipengaruhi oleh aktivitas musun. Di mana aktivitas musun ini membawa kuap air yang cukup besar, sehingga memicu terjadinya, untuk terjadinya aktivitas konvektif. Dan sesuai dengan aktivitas musun tadi, Bu, di bulan Juli, Agustus, September, Oktober, itu merupakan bagian terkering di tahun tersebut. Karena aktivitas musun timur yang membawa masa udara yang kering dari Australia. Oke, terima kasih. Satu lagi ya, masa udara baru saya dengar tadi. Jadi kalian mungkin, kalian semua, gitu semuanya ya, masa udara itu mungkin bisa dimasukkan juga ke analisis. Jadi, oh ini anginnya menyebabkan gini, ini anginnya menyebabkan gini. Rasanya ceritanya nyambung sih semuanya, gitu. Tapi saya dari tadi sih merasa apa ya, yang satu yang belum, gitu. Masa udara. Masa udara bisa dimasukkan juga ya. Kalau misalnya fit, tapi harusnya fit sih. Karena biasanya kan ada dua kan, yang perlu kita analisis. Itu dua, selalu dua. Masa udara, bahannya, dinamikanya. Ini kalau orang masak, bahannya apa? Prosedur masaknya gimana? Gitu. Jadi dua itu. Selalu cuma dua itu kok, nggak ada di luar itu sih. Kita selalu ngomong masa udara, dinamika. Masa udara, dinamika. Tapi banyak orang memang lebih ke dinamika. Karena kita secara intuitif gitu di Indonesia itu kan tanas. Jadi uap ayatnya banyak, gitu. Jadi kita selalu tahu bahwa masa udara yang terlibat itu cuma ada tiga. Maritim ekwatorial, maritim tropis, sama kontinental tropis. Cuma tiga itu doang, gitu kan. Nah, itu yang membuat kita intuitif, oh, ini pasti prosesnya ini. Tapi akan lebih baik kalau kita jelaskan juga. Masa udara jadi bahan ada, dinamika ada. Oke, terima kasih atas presentasinya. Ini yang monsoon, tadi yang ekwatorial, jadi lengkap. Fiona ya, Fiona. Mana Fiona? Oke. Berikutnya, bentar, saya cek dulu udah berapa orang. Enam, berarti masih sisa tiga ya. Belum bosan kan? Halo? Oke, tadi udah dijelaskan, masih rata-rata, puncak lembah, puncak lembah, dan lain sebagainya. Oke. Berarti terakhir ya, boxplot. Lalu saya masih di sini. Oke, boxplot. Kita ambil tiga orang. Berarti saya pengennya sih. Tapi Sumatera udah habis ya tadi ya. Sumatera. Masih ada nggak Sumatera? Nggak ada. Sulawesi deh, Sulawesi. Ada yang Sulawesi nggak? Sulawesi Tengah kah? Yang pakai Sulawesi ada? Kok dikit sekali sih? Kok nggak ada sih? Oke deh, coba saya cek dulu deh. Di antara kalian yang pakai Jawa, coba angkat tangan. Oke. Kedengeran nggak suara saya? Tiga orang. Siap terlalu. Siap terdengar. Oke. Oh, banyak Jawa nih. Banyak Jawa. Eh, jangan diturunkan dulu. Berapa? Ada sembilan orang. Jawa. Oke. Turunkan tangannya, yang Jawa. Bali, Nusa, Tenggara. Berapa orang? Berapa orang? Oke, ada empat orang. Sembilan tambah empat, berapa tadi? Tiga belas. Tiga belas. Silahkan diturunkan. Tiga belas. Oke. Sumatera, berapa orang? Sudah semua nih? Berapa nih? Oh, tujuh orang. 14 tambah 7, berarti 21 ya. Sumatera. Oh, berarti rata-rata Sumatera, Bali, Nusa Tenggara sih. Kalimantan berapa orang? Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas. Tiga belas tambah, eh. Tadi berapa sih? Tadi terakhir berapa sih hitungan saya? Jadi bingung. Oke, berarti lima. Berarti Sulawesi nggak ada ya? Nggak ada sama sekali ya? Oke, yang ini yang Kalimantan, jangan turunkan tangannya dulu. Jangan turunkan tangannya. Siapa yang belum presentasi nih? Di antara kalian, yang Kalimantan, siapa yang belum presentasi minggu lalu dan minggu ini? Nggak ada ya? Udah semua berarti. Ya udah, udah semua. Berarti kita pilihannya Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera doang. Yang Sumatera dulu deh, yang belum presentasi. Silahkan yang Kalimantan bisa turunkan tangannya. Oke. Sumatera, yang belum presentasi ada? Ijin, Bu. Saya, Bu. Oke, silahkan. Motif. Ijin, Bu. Tapi tadi, untuk atas nama Sabit, udah ngambil daerah Sumatera Utara, Bu. Tapi saya juga ngambil Sumatera Utara, tapi beda stasiun, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Kamu kan menjelaskan ininya, apa, boxplotnya lah sekarang. Silahkan, boxplotnya. Siap, Bu. Ijin saya setiap, Bu. Silahkan. Ijin, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, saya melihat banyak wajah di sana. Oh iya, sekarang analisisnya saya lihat. Oh iya, ijin, Bu. Ijin memulai presentasi, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan. Untuk saya mengambil data dari data stasiun klimatologi dari Serdang, curah hujan, 10 tahun. Bisa di slide 10, Bu. Ijin, Bu. Bisa di slide 10, Bu. Oke, ya, lebih enak di sini, kayak gini sih. Oke, silahkan. Di sini saya mengambil data curah hujan dari stasiun klimatologi dari Serdang. Saya mengambil dari data tahun 2010 sampai 2019. mana daerah Senyata Utara memiliki 11 daerah zoom dan selebihnya sekitar 6 daerah non-zoom. Untuk analisis visualisasi bentuk blogspotnya sendiri, terlihat bahwa pada bulan September setahun 2016 terdapat beberapa kondisi aneh yang ditunjukkan dengan volume curah hujan yang cenderung jauh lebih tinggi dibandingkan dengan volume curah hujan yang terjadi pada bulan September tahun 2016 sampai dengan tahun 2010. Diketahui bahwa rata-rata curah hujan bulan Maret dan bulan September relatif tinggi setiap tahunnya, kecuali tahun 2015, 2016, dan 2018 yang memiliki rata-rata kecil dikarenakan pada tahun tersebut intensitas hujan bulan Maret relatif kecil. Nah, dapat kita lihat, untuk curah hujan musiman Sumatera Utara umumnya meningkat dari periode JVM atau Januari, Februari, Maret ke periode AMJ, April, Mei, Juni, kemudian periode JAS, Juli, Agustus, September, dan puncak curah hujan musiman umumnya terjadi pada periode UND, Oktober, November, Desember, curah hujan pada periode JVM bersekitar antara 40 sampai 30 mm curah hujan pada periode AMJ umumnya lebih tinggi dibandingkan periode JVM. Untuk curah hujan Sumatera Utara periode UND atau Oktober, November, Desember merupakan curah hujan tertinggi. Dapat kita lihat dari blok spot tersebut, sekitar, bersekitar 160 sampai 600 mm pada bulan September atau bulan 9. Selain itu, adanya pengaruh dari faktor eksternal seperti IOD, ITJ, ataupun munsun juga dapat memakaruhi stesitas curah hujan yang terjadi. Dapat kita lihat dari grafik tersebut, di tahun 2016, di bulan September, di sini IOD atau Indian Ocean Depolnya kuat pada bulan 9, dan terjadi penurunan lagi dari bulan 9 ke bulan 12. Dapat kita lihat juga curah hujan tahun Sumatera Utara cukup tinggi dengan akumulasi jumlah curah hujan dalam setahun bersekitar antara 1.000 hingga 2.500 mm per tahun. Curah hujan tahunan terkait dengan sistem cuaca osilasi tahunan seperti IOD yang tadi saya jelaskan, dalam suatu DKD terakhir terkait dengan fenomena INSO didominasi oleh Central Pacific El Nino dengan magnitude yang lebih rendah dibandingkan El Nino atau konversional. Hasil penuntuan indeks IOD juga menunjukkan bahwa dalam suatu DKD terakhir, fenomena IOD umumnya berada pada kondisi netral. Untuk klasifikasi menentukan tipe iklimnya, saya menggunakan Smith Ferguson, di sini dapat kita lihat, di sini menentukan nilai Q, di sini dapat kita lihat nilai Q-nya 0,304, berarti dia tipe iklimnya, dari curah hujannya itu tipe iklim B atau basah, di sini dapat kita lihat. Bentar, bentar. Kayaknya nggak sampai tipe iklim deh, cukup ininya aja. Apa itu namanya? Box plot aja. Cuma ini box plot, oh pertama gini, kamu tuh memasukkan terlalu banyak informasi dalam satu slide. Jadi saya bingung, saya mau melihat ke box plotnya, saya mau melihat ke tabelnya, di mana tabelnya juga tulisannya nggak jelas, jadi nggak terlalu kelihatan jelas. Kemudian atau saya mau masuk ke DM-nya, gitu. Nah, di sini saya agak bingung. Coba saya lihat dulu ke atas ininya, apa itu namanya, normal kondisi di sini seperti apa normalnya? Saya izin gue yang mana, Bu? Yang ini. Yang normal. Jadi rata-rata klimatologisnya. Ini ya? Untuk ketinggalan risk. Oh ya, ini. Oke. Saya sarankan gini aja sebenarnya, jadi satu curah hujan ini, itu dibawahnya itu box plotnya, gitu. Jadi dua itu aja. Jadi kita bisa bandingkan bagaimana sih kondisi rata-rata dibandingkan dengan box plot, gitu. Karena box plot ini kan pakai median, sedangkan yang ini kan pakai mean. Nah, mean lah, mean lah ya. Jadi nanti pasti akan ada sedikit perbedaan, gitu. Mungkin kamu bisa taruh di atasnya atau di bawahnya, mungkin coba kamu presentasi sendiri kan ya. Siap, Bu. Kamu taruh buah itu aja, sandingkan buah itu aja. Kamu bisa ini kok, nggak usah di slide show dulu, kamu coba sandingkan dulu dua itu. Soalnya saya lihat sepertinya dari box plot kita bisa melihat bahwa median dari kondisi hujan di sana itu lurus-lurus aja, gitu. Hanya saja ada bulan-bulan tertentu di mana jangkauannya itu lebih lebar. Kalau dari kondisi box plot, gitu. Jadi akan sangat jelas kalau bisa dibandingkan antara dua itu. Yang mean sama box plot. Apakah grafiknya yang normal ini dipindahkan ke box plot tadi? Nggak usah dipindahkan, di-copy aja. Di-copy. Kamu bikin aja selain baru, kemudian copy yang visualisasi yang ini, kemudian copy yang box plotnya, taruh di bawahnya. Jadi dua gitu. Dua atas-bawah. Jangan yang ini, yang satunya, yang udah di rata-rata. Yang ini terlalu banyak informasi. Yang sebelah kanannya. Yang ini ya, Bu. Yang ini, yang di sebelah kanan. Jangan tabel, saya nggak suka tabel. Kalau bisa yang lain, yang lain. Nah, yang visualisasi yang itu, oke, ya benar. Yang box plot yang itu, sama satu lagi, dia di sebelah kanan juga. Jangan curah hujan bulanannya, jangan pakai yang ini. Box plotnya udah benar, curah hujan bulanannya pakai yang satunya. Yang cuma garis doang. Yang ini, Bu. Nah, oke. Nah, kayak gitu. Tapi bisa digedein nggak sih? Gedein sedikit lah. Analisisnya dihilangin aja, pola curah hujan, yang itu juga dihilangin. Cukup dua grafik itu aja, biar nggak terdistruksi. Oke. Ukurannya sama lah, biar enak dilihat. Jangan satunya kecil, satunya gede. Ukurannya samain aja. Nah, ya kayak gitu. Oke. Duh 300. Ah, sayangnya satu lagi. Skalanya nggak sama. Oke. meskipun, tapi ya memang nggak apa-apa sih kalau sekolanya nggak sama. Cuma kita lihat aja di sini ya. Yang nomor 1, Januari, itu rata-ratanya berada di atas 100 mm. Tapi median, dia di bawah 200. Jadi sebenarnya sih lebih kelihatan, lebih gede median. Terus yang di sini, yang punca, ini sebulan 10 ya. Bulan 10, kita lihat, dia mediannya ada di 200. tapi rata-rata ada di atas, di mendekati 300. Nah, ini. Jadi ada perbedaan dan median kalau misalnya kamu lihat antara kondisi normal rata-ratanya dan kondisi yang ada di blok spotnya atau di median. Itu pertama. Oke. Sebenarnya sih, bukan ini sih yang pertama harusnya. Yang pertama harus, kamu harusnya jelaskan blok spotnya dulu. Pertama, median pergerakannya seperti apa. Oke. Mediannya gimana kondisinya? Jadi median yang di sini, yang ada di antengah antara biru dan merah ini seperti apa. Puncaknya di mana, kemudian lininya di mana, tapi kalau saya lihat sih, dia hanya berputar-putar di sekitaran 200 milimeter. Oke. Jadi mungkin dia, apa tuh namanya, mediannya itu agak konsisten sih dari awal sampai akhir itu sekitaran 200 milimeter dan dia tidak ada kondisi musiman kalau kita hanya melihat dari mediannya. Nah, berbeda dengan di sini, di sebelahnya, itu dia hanya, kita hanya akan, kita melihat bahwa ada periode yang lebih basah di sebelah kanan. Jadi setengah tahun dari bulan, bulan delapan ini ya, kayaknya setengah tahun ke kanan, itu lebih basah dibandingkan dengan setengah tahun ke kiri, Setengah tahun ke kiri. Sedangkan ini tidak terlihat di median. Oke. pertama jelaskan median dulu, yang kedua jelaskan jangkauan. Jadi kamu bisa kasih, lihat bahwa, oh jangkauan yang tinggi itu ada di sini, di bulan Februari, Maret, kemudian di bulan September, Desember, ini relatif tinggi juga ya, ini jangkauannya, jadi empat itu dia relatif tinggi jangkauannya, artinya variabilitasnya tinggi. Data itu, data itu variabilitasnya tinggi. Nah, setelah kamu ngomong ke jangkauan, kita lihat kuartil, nah, kuartil di sini, kita bisa lihat bahwa bagian kuartil, cenderungannya, data akan mencong ke arah bawah, jadi kuartil di atasnya itu lebih lebar. Yang kata lain, hujan-hujan besar, itu biasanya datanya lebih variatif, dibandingkan dengan hujan-hujan yang lebih rendah, dan lebih keseringan terjadi adalah hujan-hujan rendah, gitu. Sedangkan variasi hujan-hujan tinggi itu lebih tinggi. Kayak gitu. Berikutnya, berarti kita bisa lihat bahwa sesuai median, dia tidak ada musim, tapi kalau di sini, dia ada periode basah dan periode kering, kalau sebenarnya di normal. Itu sih, setengahnya itu. Kemudian, kira-kira, tahu nggak penyebabnya kenapa ini terjadi? Bisa jelaskan? Ijin, Bu. Ijin menjelaskan, Bu. Dikarenakan, dikarenakan tadi di bulan September 2016, kan terjadi jangkauan, jangkauannya, jangkauan curah hujannya tertinggi. Jadi, dia terjadi Iod kuat, atau Indian Ocean Depolnya kuat dan menyebabkan curah hujan yang lebih tinggi, Bu. Ya. Oke, berarti yang di sini ya, nanti masih ada beberapa yang bisa dijelaskan, yang sebelah sini, yang sebelah sini, dan sebelah sini. Kemudian, untuk kondisi umum, kondisi umum yang ini, masalah yang sama, terjadi di sini juga, banyak ayam dan ujim. Oke. Nah, untuk kondisi umum, kita bisa lihat, buah Desember, ini agak lebar. Nah, di sini juga, apa, September, dia agak lebar. Ada penjelasan nggak antara dua ini, di periode dua ini? Ijin, Bu, sampai saat itu, ijin, Bu, sampai saat ini, saya belum mengetahuinya, Bu. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, saya nggak berharap, nggak harus, tahu banget gitu, nggak apa-apa. Oke, penjelasannya sudah lumayan bagus, cuma ini ya, sambungan-sambungannya ya, jadi, antara grafik, ketika kamu menjelaskan grafiknya mana, penjelasannya mana, karena banyak ketemu angka, tadi juga banyak angka-angka detail, kayaknya kamu taruh di tabel, saya sarankan sih, kamu tabelnya sendiri, jelaskan, kemudian kasih standar-standar merah, atau mana yang mau kamu jelaskan gitu, jadi saya bisa fokus, oh, di situ yang mau dijelaskan, banyak tadi dijelaskan yang ditabel kan, jadi, oh, yang di sini yang mau dijelaskan, oh, yang di sini sekarang dijelaskan gitu, jadi kalau misalnya kamu kasih tanda lingkaran, atau kamu kasih blok, dan lain sebagainya, itu akan lebih jelas, dan ini terlalu kecil untuk dilihat, jadi kamu langsung aja satu tabel itu sendiri, penjelasannya, kemudian baru lompat ke, misalnya ke boxplotnya, itu juga sendiri, kemudian antara boxplot dan ini, DM ini, itu sendiri gitu, jadi jadikan tiga slide aja, jadi lebih, saya lebih tahu mana yang harus saya lihat gitu aja sih, oke, terima kasih atas penjelasannya, tadi udah banyak sih penjelasan-penjelasan detail ya, jadi memang penjelasan detail itu memang butuh tabel, hanya saja, kalau bisa sih, tabelnya ditunjuk juga, dia di blok mana, karena kalau kita ngomong masalah tabel, biasanya banyak informasi yang ada di sana, dan susah untuk berkonsentrasi biasanya, oke, terima kasih atas presentasinya, siap, terima kasih Bu, oke, berikutnya, yang Jawa, silahkan presentasikan untuk boxplot, ada nggak yang Jawa, mohon izin Bu, saya Bu, oke, silahkan, kayaknya saya dengar pertama Caki kayaknya nih, siap Bu, mohon izin Bu, izin menampilkan layar Bu, Nur sabar ya, tadi Caki sih, saya dengar pertama kayaknya, izin Bu, maaf tadi, saya dapat sulaw sih Bu, cuman tadi, nggak, kedengeran sih, oh nggak belum, pemil ya, iya, nanti terakhir ya berarti ya, yang kesemilan ya, terima kasih Bu, izin Bu, apakah sudah terlihat di layar Bu, layar ininya udah kelihatan, ah oke, sekarang boxplotnya udah kelihatan, ini boxplotnya cantik sekali ya, ini sesuai, ini aja template-nya, mohon izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jagir Amdani, NPT 21180014, izin untuk menjelaskan, blogspot curah hujan bulanan, periode 2016 hingga 2020, di Semarang, lebih tepatnya, saya mengambil data dari, stasiun meteorologi maritim, Tanjung Umas, di Semarang, ya silahkan, pada gambar di atas, merupakan visualisasi data, dari curah hujan bulanan, di stasiun meteorologi Tanjung Umas, pada periode 2016 hingga 2020, dari blogspot tersebut, dapat diketahui informasi, mengenai data, yaitu terkait median, kuartil, jaringan, hingga variannya, panjang kotak, menggambarkan tingkat penyebaran, atau keragaman data, keragaman data pengamatan, sedangkan, letak median, dan panjang whisker, menggambarkan tingkat kesimetrisannya, pola blogspot masing-masing, bulanan berfluktuasi, nilai CH rata-rata bulanan, pada blogspot, tanpa terdapat nilai maksimum, pada bulan Februari, yaitu dengan nilai sekitar 396 mm, sedangkan nilai minimum, terdapat pada bulan Agustus, dengan nilai 43,66 mm, nilai terlendah surah hujan rata-rata, untuk semua periode bulan, pada interval 151 hingga 1,9 mm, dan setiap bulannya berfluktuasi, nilai tengah tertinggi, terjadi pada bulan Februari, yaitu sebanyak 324,3 mm, sementara nilai tengah terlendah, terjadi pada bulan Agustus, yaitu sebesar 5 mm, untuk keragaman atau variasi data, terlihat sangat tinggi, pada bulan Februari dan Desember, hal ini terlihat pada gambar, box kotak yang sesuai pada gambar, itu menjulang tinggi, atau panjang ke atas, hal ini terjadi karena, pada bulan Februari dan Desember, banyak didominasi oleh musim hujan, yang banyak, sehingga tingkat surah hujan yang ada, cukup tinggi pada daerah tersebut, dari blok swat juga dapat diketahui, bahwa surah hujan rata-rata bulan, yang memiliki keragaman, atau variasi yang lebih kecil, yaitu terjadi pada bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Oktober, hal ini terjadi biasanya, karena pada daerah ini, banyak didominasi oleh musim kemarau, sehingga surah hujan tidak setinggi, pada bulan basah yang lain, selain itu, surah hujan rata-rata bulan Desember, terlihat bahwa, sebarannya relatif normal, artinya, nilai tengah membagi surah hujan rata-rata, dengan porsi yang sama, antara di atas, dan di bawah, dengan nilai tengah yang, proporsional antara keduanya, hal ini, dapat dilihat dari median yang berada di tengah, seperti yang saya sebutkan barusan, yang dapat, mediannya dapat membagi di antara, kota atas dan kota bawah itu, hampir, hampir simetris, lalu, selanjutnya, untuk kemencongan data, dapat dilihat, bahwa pada surah hujan rata-rata bulan Februari, Maret, September, persebaran datanya tidak simetris, atau lebih cenderung ke positif skewness, hal ini, dapat dilihat dari nilai, nilai tengah yang terlalu di bawah, jadi, dapat dilihat pada gambar itu, jika ada nilai tengah atau mediannya itu, terlalu ke bawah itu, termasuk ke dalam, positif skewness, serta whisker bagian atas yang lebih panjang, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data cenderung menjulur ke arah kanan, atau positif skewness. Lalu, sedangkan pada surah hujan rata-rata bulan Maret, Juni, dan November, persebarannya juga tidak simetris, yaitu, terdapat negatif skewness, hal ini dapat dilihat dari, letak nilai tengah yang terlalu di atas, serta whisker bagian bawah yang lebih panjang, sehingga menunjukkan bahwa distribusi data cenderung menuju ke arah negatif skewness. Lalu, secara umum, dapat disimpulkan bahwa block spot ini, memiliki variasi atau keragaman data surah hujan bulanan yang berbeda-beda, karena pada daerah Semarang, termasuk dalam daerah zona musim zoom, yang berarti memiliki faktor tersembunyi, yaitu mengikuti pola hujan tipe monsoon, seperti pada peta dari BMKG ini. Lian Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Balik ke box plotnya dulu. Oke, presentasikan ini dulu ya. Oke, jadi tadi, kita bisa lihat bahwa box plot dari Timothy, dan box plotnya Zaki, ini jauh beda kan? Kalau Timothy, dia lurus, hanya saja dia variasi jangkauannya, dan variasi kuartilnya itu beda-beda. Dan bedanya pun tidak terlalu, kalau kuartilnya tidak terlalu terlihat. Nah, sedangkan punya Zaki ini, ini kelihatan sekali bahwa dia ada daerah turun di sini. Jadi, daerah lembahnya itu terlihat jelas, daerah puncaknya juga terlihat jelas. Nah, kita bisa lihat bahwa ini kalau ada musim. Oke, jadi kalau wilayahnya kayak Timothy tadi, lurus-lurus saja, kita bisa asumsikan bahwa kondisi awal yang kita tahu, bahwa wilayah ini kondisi biasanya, dari bulan Januari sampai Desember, itu ya di sekitar median itu. Jadi, hujannya sekitaran itu. Oke, kemudian jangkauannya mana sih yang lebar gitu kan, misalnya kalau yang di daerahnya Timothy itu, barulah kita cek. Nah, anehnya di wilayah Timothy ini agak rumit, karena dia jangkauan yang whisker yang gede-gede, itu agak random gitu. Jadi, kita tidak bisa bilang di musim hujan, kita tidak bisa bilang di musim kemarau, konsisten, dan lain sebagainya gitu. Karena ketika jangkauannya panjang, tapi kuartilnya normal, itu berarti bukan di bagian data yang banyak gitu. Jadi, yaudah berarti aneh sendiri, dan kemungkinan dia mungkin outlier sendiri. Jadi, kalau misalnya untuk Timothy ini, karena lurus saja, yang perlu dilihat ketika kalian melakukan prediksi, yang perlu kalian hati-hati ini melihatnya adalah kondisi-kondisi khusus yang bikin jangkauannya ini naik turun itu. Jadi, di bulan itu harus dicek tanggal berapa, bulan berapa, dan kejadian apa yang bikin kondisi itu terjadi. Nah, kalau misalnya untuk Zaki, ini pastilah monsoon kan, musiman ini terlihat jelas, berarti pengaruh dari faktor musiman yang ada di daerah ini itu kuat. Carilah faktor musiman yang kondisinya rutin, tiap tahun itu musimnya kayak gitu gitu. Misalnya monsoon kalau di kita kan, berarti monsoon ini sangat kuat kalau di sini gitu. Kemudian untuk jangkauan, misalnya jangkauan di bulan Februari, ini ekstrimnya berarti banyak di bulan Februari. Kemudian ada di bulan Oktober. Nah, bulan Oktober ini unik. Dia jangkauan kuartinnya kecil, kecil banget, tapi jangkauan ininya lebar. Ini adalah karakteristik yang biasa terjadi di kondisi peralihan. Kondisi peralihan, terutama kondisi peralihan yang banyak thunderstorm. Jadi, kalau kalian mau mendeteksi bulan mana sih yang nanti banyak puting beliung, cari yang kayak gini, yang kayak bulan 10. Kayak gini. Nanti bisa mungkin bisa dicocokkan ke data seperti apa. Untuk bulan 3 ini banyak curhujan rendah ya, jadi banyak lebih turun-cundur ke bawah, jadi curhujannya banyak rendah, nggak tinggi-tinggi banget. Tapi tetap aja, ini karena dia kecil, kemudian ada jangkauan, meskipun tidak selebar yang di bulan 10 ini, tapi ini juga perlu hati-hati, meskipun tidak terlalu hati-hati sih dibanding bulan 10 ini. Karena jangkauan ekstrim yang lebar ini, itu menunjukkan kalau ada konvektif yang kuat. Jadi, konvektif yang random. Kalau di Indonesia yang paling random itu ya konvektif. Jadi, itu bisa dicek. Kemudian, kalian sebenarnya bisa mencocokkan antara pola dengan fenomena. Misalnya, ekstrim di sini dicek. Ekstrimnya apa, ekstrimnya apa. Kemudian, kalian akan temukan bahwa ternyata ada fenomena konsisten yang akan selalu membuat ini aneh. Itu kekuatannya boxport sih, kalau misalnya dalam analisis. Jadi, kita bisa lihat bahwa ekstrim. Karena untuk melihat rata-rata dan ekstrim, menjadi nilai sentral dan nilai ekstrim bersamaan, itu cuma bisa dilakukan oleh boxport. Nah, dari situlah kita akan melihat secara gambaran umum, bulan-bulan mana yang perlu menjadi fokus penelitian gitu, misalnya, atau fokus kehatian-hatian. Kalau di sini, kita akan lihat Februari. Ini salah satu fokus kehatian-hatian kita karena ada hujan ekstrim. Ini banjirnya biasanya yang harus kita hati-hatian. C, kemudian ada data. Misalnya, kalau ini Semarang ya, Semarang bagi ini sering gimana, misalnya bulan Februari gitu, misalnya seringnya, oh berarti cocok dengan karakteristik boxplot-nya. Kemudian cek juga di bagian 9-10, ini ada apa sih biasanya yang sering terjadi gitu. Jadi, secara umum kita langsung bisa lihat, oh saya ambil data dari misalnya dari BNPB, itu yang Februari, sama yang September-Oktober gitu biasanya. Dan kemudian cek balik fenomena apa yang konsisten terjadi di bulan itu. Apakah pasang? Apakah belokan angin? Apakah vortex? Ini biasanya yang random terjadi. Jadi, untuk melihat faktor-faktor random, boxplot ini bagus. Bukan cuma melihat musimannya aja. Oke. Yang terakhir ya. Terima kasih. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Izin memutus presentasi, Bu. Oke, silahkan. Kita masuk ke Nur ya, yang Sulawesi. Kayaknya mungkin kamu satu-satunya yang Sulawesi lah. Iya, Bu. Jadi nggak so. Maaf, Bu. Oke, silahkan. Presentasikan. Mohon izin, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Oke, bisa saya lihat. Ini di Sulawesi mana? Sulawesi Selatan, Bu. Oh, ya. Monsun. Oke, silahkan. Mohon izin, Bu. izin perkenalkan diri. Nama saya Nur Erfan Caksono, NPT 2118-0015. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tentang boxplot. Dapat dilihat, pada bagian ini, boxplot dari curah hujan bulanan periode 1981 hingga 2010, serta boxplot periode curah hujan bulanan tahun 2011 hingga 2020 di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Dapat dilihat, di boxplot memiliki variasi median yang berbeda tiap bulannya, di mana median dari data curah hujan berada pada rentang nilai 0 hingga 700 mm. Kemudian pada data curah hujan bulan periode 2011 hingga 2020, diketahui mengalami penurunan dibandingkan dengan curah hujan tahun 1981 hingga 2010. Pada curah hujan bulanan periode 2011 hingga 2020, bulan Januari dengan nilai tertinggi berada pada kisaran 800 hingga 1000 mm. Sedangkan nilai terendah pada bulan Agustus. Kemudian untuk pola yang dimiliki dari kedua periode tersebut sama, yaitu berpola monsunal dengan ciri terjadinya satu puncak hujan, di mana pada bulan Februari sudah mengalami penurunan curah hujan hingga puncak kemarau pada bulan Agustus. Pada bulan September mengalami kenaikan kembali curah hujan hingga bulan Desember. Sedangkan pada curah hujan bulanan periode 1981 hingga 2010, jadi pada bulan Januari, Februari, dan Desember dengan nilai tinggi berkisar antara 1000 hingga 1200 mm. Pada bulan Februari terjadi penurunan curah hujan hingga puncak musim kemarau yaitu bulan Agustus. Kemudian pada bulan September mulai mengalami kenaikan curah hujan kembali hingga bulan Desember. Hal ini tentunya sesuai dengan jurnal yang telah diteriti oleh Malu Gina dan kawan-kawan pada tahun 2015, di mana berdasarkan keadaan cuaca serta curah hujan, Makassar termasuk ke dalam golongan daerah yang berikim sedang hingga tropis, serta memiliki pola curah hujan monsunal. Pola curah hujan monsunal memiliki ciri-ciri pada akhir dan awal tahun curah hujan yang mulai tinggi dengan puncak sekitar bulan Desember, Januari, atau Februari. Sementara curah hujan terendah terjadi sekitar bulan Juli, Agustus, serta September. Pola hujan daerah Makassar juga ditandai dengan adanya satu puncak dengan curah hujan tertinggi dan satu lembah dengan curah hujan terendah. Kemudian terlihat perbedaan yang jelas antara musim hujan serta musim kemarau. Sepanjang lima tahun terakhir, suhu udara rata-rata kota Makassar juga berkisar di 25 derajat hingga 33 derajat. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Desember, Januari, Februari, serta Maret dengan rata-rata curah hujan 227 mm dan jumlah hari hujan berkisar 1. Kemudian untuk perbedaan curah hujan periode 2011 hingga 2020 dengan periode 1981 hingga 2020, terjadi peristiwa lanina pada tahun 1998 hingga 1999 serta 2010. Lanina adalah fenomena suhu permukaan laut yang menurun sepanjang timur dan tengah samudera pasifik di garis katu istiwa. Penurunan suhu tersebut sebanyak 3 derajat hingga 5 derajat dari suhu normal. Kemunculan fenomena lanina biasanya berlangsung paling tidak selama 5 bulan serta menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Lanina sendiri merupakan kebalikan dari fenomena el nino serta pada periode 2010 hingga 2020 terjadi peristiwa el nino pada tahun 2015. Kemudian pada saat fenomena el nino yaitu suhu muka laut di perairan Indonesia lebih dingin dari normalnya atau anomal negatif, tekanan tinggi udara di wilayah Indonesia lebih tinggi daripada tekanan udara di wilayah samudera pasifik serta angin pasat tengah bertiup lemah. Dengan demikian posisi sirkulasi warokar yang pada kondisi normal berada di sekitar wilayah Indonesia berada ke arah timur menuju pasifik timur Ekuator akibatnya awan-awan konvektif berbondong-bondong meninggalkan wilayah Indonesia menuju daerah pasifik timur yaitu Peru serta Ekuator. Hal ini menyebabkan pada saat el nino berlangsung curah hujan di Indonesia berkurang dan sebaliknya curah hujan di Peru dan Ekuador sangat tinggi sehingga terjadi musim kemarau. Itu dari saya, Bu. Oke, udah berarti ya? Iya, Bu. Oke, berarti yang jangkauan-jangkauannya ini aneh-aneh ini rata-rata gara-gara nino enggak sih? Izin, Bu. Untuk perbedaannya, kan terjadi penurunan di periode 2011 hingga 2020 dibandingkan 1981 hingga 2020 itu dikarenakan lanina, Bu? Dikarenakan lanina ketika di sini, di 1981-2010? Izin, Bu. Tidak semuanya, Bu. Iya, tau-tau di lanina yang terjadi antara 1981-2010? Oke. Arah ininya benar sih, karena memang lanina memang lebih banyak terjadi di sini dibanding di sini. Oke? Jadi ini arahannya lebih kebanyak ke perubahan iklim sebenarnya. Jadi banyak pemanasan itu terjadi. Jadi akhir-akhir ini kan, 10 tahun terakhir, itu memang pemanasan lebih banyak terjadi dibandingkan dengan tahun 1981-2010 ini. Itulah yang mengakibatkan kejadian el nino akan lebih banyak terjadi dibandingkan kejadian lanina. Itu sebenarnya. Kalaupun lanina terjadi, banyak yang lemah gitu. El nino kuat, lebih banyak terjadi gitu. Itulah yang menyebabkan curah hujannya ya rata-rata menurun. Siap. Di sini. Dan kebetulan, Nggak, ini tambahan doang kok. Tadi udah bagus. Oke, kebetulan ini 1981, ini 30 tahun kan ya? 1981-2010? Iya, 30 tahun. Kemudian di sini, 2011-2020, ini kan tahun, apa, 20 tahun berikutnya kan gitu kan? Nah, ini udah cocok untuk menjelaskan bagaimana perubahan iklim gitu. Karena, satu adalah periode normal, satu adalah periode rata-rata setelahnya gitu. Ini bisa kamu gunakan bahwa, oh terjadi memang perubahan iklim tuh. Kalau di sini ya. Oke. Untuk penjelasan boxplotnya sendiri, udah cukup bagus. Kan di sini cuma, yang ini belum mau menjelaskan sih yang jangkauan-jangkauan gede ini. Dan bisa dijelaskan bahwa 81 ini jangkauannya itu lebih lebar dibandingkan di sini kan? Ini juga ada perubahan bahwa di sini kemencongannya juga malah naik gitu kan? Berarti persebaran data itu lebih lebar di sini, tapi lebih simpid di sini. Akhirnya, data-data di sini banyak gitu kan? Ya, ini juga lupa. Oh ya, terjadi perubahan ini ya ternyata. Perubahan kemencongan data malah. Berarti sistem apa tuh namanya, distribusinya berubah berarti. Oke, banyak perubahan sih yang terjadi di sini. Oke, sudah cukup bagus sih. Saya happy-happy aja. Oke, benar. Iya, silahkan. Oke. Akhirnya saya menemukan masa di mana saya tidak bosan menonton presentasi kalian gitu. Biasanya kalau Taruna udah presentasi, saya udah muak. Karena kan apa? Presentasi pertama doang yang menarik ke belakang-belakangnya isinya sama aja gitu. Tapi sekarang, ya setidaknya hari ini adalah hari bersedih arah di mana saya tidak bosan mendengar presentasi di kelas. Oke. Ini ya, penjelasan kalian sangat bagus. Karena seking bagusnya, saya merasa kayaknya agak sayang kalau dibuang saat ini gitu. Jadi mungkin untuk minggu depan saya agak ubah sedikit. Kita nggak akan menganalisis hubungan antar waktu dan nilai hujan Indonesia. Tapi saya tugaskan kalian membuat penjelasan dari tugas kalian ini. Jadi buat dalam bentuk paper sederhana, maksimal 15 atau 20 halaman itu udah maksimal sekali sih kayaknya gitu. Jadi silahkan dibuat penjelasannya. Masukkan data yang digunakan terutama ya. Data yang digunakan dan hasil itu aja sih cukup. Jadi data yang dipakai di mana, stasiunnya di mana, lokasinya di mana. Kemudian silahkan jelaskan apa yang kalian sudah jawab dari awal sampai akhir. Untuk urutan silahkan sesuai dengan cerita yang ingin kalian sampaikan. Jadi urutannya tidak harus klimatologis terakhir, normal terakhir, bisa aja di awal gitu terserah kalian. Jadi minggu depan cukup mengumpul itunya aja. Penjelasan dari hasil profil per stasiun yang kalian gunakan. Mungkin judulnya bisa dibilang, mungkin profil kondisi iklim di stasiun apa gitu judulnya. Oke, nah untuk folder, saya udah taruh di folder materi praktek. Jadi kalau kalian masuk ke materi, kemudian folder praktek, itu ada profil tiap stasiun. Nah, masukkan ke situ aja. Oke. Jadi penjelasan ini. Jadi mungkin minggu depan tidak ada presentasi-presentasian, jadi saya cuma mau cek tulisannya aja. Oke. Ada yang mau ditanya? Izin, Bu. Ya, Pak Tenan, silahkan. Izin bertanya, Bu. Untuk yang belum presentasi, gimana, Bu? Oh, nanti paling saya panggil ininya aja, apa tuh namanya, tulisannya aja minggu depan. Jadi tulisannya apa gitu, nanti saya tanyakan gitu. Ya, Bu. Oke. Nah, jadi tolong silahkan, karena saya lihat dari sembilan presenter, itu semuanya tidak membosankan. Tidak membosankan, masing-masing punya gayanya sendiri. Jadi, saya ingin melihat bagaimana ketika yang kalian lakukan ini dalam bentuk tulisan yang lengkap. Karena tadi kan nggak lengkap kan presentasinya. Satu cuma presentasi yang normal, satu cuma presentasi yang box plot. Kemudian kalau mau kalian tambahkan lagi, silahkan. Tapi saya yakin ketika kalian akan presentasi di sini, PPT-nya udah bikin dan catatan untuk PPT-nya biasanya sih udah bikin. Jadi, saya harap nanti dibuat dalam bentuk yang rapi. Jadi, kita bisa punya kenangan gitu. Satu buku bahwa, oh ini tugas yang saya buat kemarin gitu. Dan kalau misalnya suatu hari nanti kalian mau lihat gaya analisis yang baik, oh si ini menyelaskan seperti ini. Jadi, banyak ilmu yang bisa kalian dapat dari buku ini gitu. Kalau sekarang cuma presentasi ini kan kalian tidak bisa melihat bagaimana teman kalian yang tidak presentasi hasilnya. Karena saya lihat untuk presentasi kali ini semuanya bagus. Minggu lalu juga semuanya bagus. Jadi, perkembangan yang terjadi sudah ada generasi baru yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Setidaknya seperti itu. Dan kalau saya bilang generasi baru lebih baik daripada sebelumnya termasuk daripada generasi saya sih jadinya untuk analisis ini. Nah, jadi saya pengen mendapatkan sebuah kenangan sih. Jadi, nanti yang bisa saya baca dari hasil ini kalian. Dari hasil analisisnya. Siap bu. Siap bu. Terima kasih bu. Siap bu. Oke. Masih ada sisa waktu kan ya. Ya, sisa waktunya dipakai buat bikin itu aja lah. Bikin laporannya aja. Oke. Kita selesaikan sampai di sini. Oke. Untuk materi. Materi teori. Mungkin karena saya kemarin keasikan bikin materi alat KU. Jadi, dia sampai pertemuan ke-6. Udah saya bikin. Tapi kalian masih saya pikir-pikir sih. Dan setelah melihat berbagai macam presentasi yang terjadi. Contohnya ya. Yang unik tadi kan pekan baru. Kalau saya misalnya kaku ngomong bahwa angin zonal yang mau kita analisa hanya Januari dan Juli gitu misalnya. Ini pekan baru gak kesampaian. Karena dia uniknya itu di bulan April atau Maret. Dan di bulan September kan. Nah, itu. Berarti nanti mungkin saya arahkan. Menganalisis. Jadi, pertama kalian udah punya hujannya kan. Normal hujannya udah punya. Jadi, analisis mana puncak, mana lembah. Itu yang dianalisis untuk zonal. Jadi, saya mengubah materi dulu. Oke. Nah, ditunggu dulu untuk materinya. Karena saya di KU udah beres. Sampai UTS. Jadi, sekarang di kalian aja. Gitu. Nah, sampai di sini aja ya. Saya tutup presentasinya. Ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan sebelum kita tutup? Izin, Bu? Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, Bu. Kan tadi dari presentasi kan kebanyakan daerah ZOM ya, Bu? Ya. Jadi, dapetnya daerah ZOM. Nah, untuk yang non-ZOM kan, tadi cuma beberapa aja itu kan menentukan in daerah mana yang lebih basah, mana yang lebih kering. Itu mungkin bisa dijelaskan. Dijelaskan. Oh, iya. Saya lupa kalau yang gitu. Saya ada catatan. Kalau misalnya tadi kan dibilang bahwa saya tidak ada kriteria untuk menentukan wilayah yang lebih basah, mana yang lebih kering, mana. Ya, emang nggak ada. Jadi, emang nggak ada se-wajar gitu. Biasanya kalau saya itu menunjukkan wilayah bagian mana yang lebih basah, wilayah mana bagian kering, itu pakai kuartil. Atau pakai median, atau pakai min. Jadi, di atas rata-ratanya di mana, di bawah rata-ratanya di mana. Kalian juga bisa bikin normalnya. Jadi, yang hujan normal sebelah mana, hujan atas normal sebelah mana, hujan bawah normal sebelah mana. Jadi, kalian tentukan sendiri berdasarkan data. Jadi, kalau saya gitu kan, gara-gara habis baca bukunya Marie Kondo, saya merasa saya perlu memberikan, perlu mempersonalisasi dari semua data gitu. Jadi, data-datanya ini kalian komunikasi aja sama datanya. Bentukan datanya seperti apa, yang mana yang lebih basah, itu tentukan aja oleh datanya gitu. Jadi, bentuk komunikasi datanya dengan mengambil min, median, atau modus, tergantung ya, nilai sentral yang cocok mana. Atas nilai sentral dan bawah nilai sentral. Atas nilai sentral berarti dia lebih basah, bawah nilai sentral berarti dia lebih kering. Karena di ini, meskipun di ekwatorial, itu cenderung nilainya itu di atas 150 terus, terus, kalaupun ada bulan yang ini yang agak kering, itu biasanya cuma 1-2 bulan doang gitu kan. Biasanya bahkan ada yang full, dia basah terus, di atas 150 terus tiap bulannya. Nah, namun, bukan berarti dia nggak ada fluktuasi. Nah, fluktuasi itu yang perlu kita lihat. Kalau kriteria emang nggak ada kok, jadi kasihan Lutfi tadi. Saya tidak menemukan, ya emang tidak menemukan. Oke. Segitu cukup, Dor? Siap, Bu. Cukup, Bu. Soalnya sebelumnya saya juga artinya non-zomb, Bu. Cuman saya ganti karena menurut saya terlalu rumit juga sih. Bukan terlalu rumit, karena belum menemukan cara menganalisisnya gitu aja sih sebenarnya. Terima kasih, Bu. Pokoknya kalau misalnya bingung, nggak ada kriteria, udah masuk aja nilai sentral, kuartil, atau persentil. Itu, menjadikan kriteria selesai pertaranya. Oke? Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Meninjim, Bu. Meninjim, Bu. Silahkan, Yasin. Meninjim, Bu. Sebelumnya, untuk yang pertama, untuk saya itu, mungkin dari kita kan tadi ada yang salah, Bu, yang berkait time service tadi, histogram. Mungkin karena perbedaan di pengertiannya, Bu. Karena kalau untuk saya sih pengertiannya, saya searching di internet, histogram dengan diagram batang itu mirip, tapi berbeda, Bu, untuk penggunaannya. Untuk mungkin yang dimaksudkan histogram-nya, Bu, itu kan diagram batang. Cuman saya juga tadi sebenarnya buat yang ini sih, Bu, yang histogram, yang itu tuh menjelaskan tentang persebarannya itu, Bu. Oke. Nah, mungkin itu sih, Bu, yang jadi kebingungan sih. Perbedaan istilah. Nah, untuk selanjutnya itu, pertanyaan saya itu, dalam pembuatan box plot itu, apakah penjelasannya itu harus sesuai dengan nilai sebenarnya? Karena kan untuk box plot sendiri itu kan hanya berupa balok yang jika membaca skalanya itu tidak bisa tepat sama dengan nilai sebenarnya, Bu. Nah, itu bagaimana, Bu? Bentar, bentar. Coba ulang yang box plot. Tidak bisa tepat sesuai dengan nilai sebenarnya, gitu. Mohon disini, Bu. Misal, untuk nilai untuk pembuatan box plot itu, didapatkan nilai kuartil atas itu 50, misal. Nah, untuk di boxnya itu kan untuk di baloknya itu kan hanya cuma gambar, Bu. Jadi, kita untuk di skala sampingnya itu, Bu. Nah, itu kan belum tentu tepat dengan nilai 50. Misal, nilai hasilnya 50, tapi kita membacanya berdasarkan gambar itu 52, gitu. Nah, itu bagaimana, Bu? Apakah? Tidak apa-apa atau bagaimana, Bu? Kalau penjelasan, misalnya kita tidak bisa melihat ketepatannya, gitu. Misalnya, dia harusnya 52, tapi kita lihat 50, gitu. Kita bisa pakai sekitar. Pakai aja kata sekitar. Karena ini, karena ketika misalnya kita membaca grafik, kita tidak harus selalu presisi banget kok. Kita bisa lihat bahwa, oh, sekitar 50. Berarti, misalnya dasarian, gitu, sekitar 50. Oh, berarti, ya sudah, sekitar 50 itu ya di antara 52, 53. Jadi, ada nilai toleransi lah di sana. Nah, kita menyatakan bahwa kita tidak tepat membacanya, tapi kita tahu dia sekitar sana. Jadi, ini tidak salah. Malah yang salah ketika kamu bilang 55, gitu. Sedangkan di gambar kan belum tentu 55, gitu, misalnya, kan. Atau 50, gitu, misalnya, enggak. Bilang aja sekitar. Itu artinya, tandanya kita tahu bahwa dia di sekitaran situ, tapi ada toleransi kesalahan, gitu. Jadi, enggak masalah. Oke, yang untuk histogram, iya juga sih, ya. Saya baca di sini tentang tabel frekuensi, ya. Frekuensi variable. Jadi, diagram batang, oke lah. Nanti saya perbaiki deh, diagram batang aja kita pakai. Kalau misalnya kita pakai ininya. Apa itu namanya untuk analisis berikutnya, oke? Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Tadi kayaknya karisma, tadi. Iya, izin, Bu. Izin, Bu, untuk box plot yang saya buat itu kan sebenarnya saya bikin dua, Bu, yang dari Excel sama pakai matplotlib. Nah, yang untuk pakai matplotlib itu, di curah hujan normalnya itu ada outlier sama sepertinya nilai ekstrim. Boleh saya ini, Bu, tabelkan? Oh, iya. Iya, kalau misalnya pakai yang matplotlib, pakai R, gitu, biasanya kelihatan, kelihatannya biasanya dia bunter-bunter di atas atau di bawah, gitu. Iya, enggak sih? Iya, Bu. Izin presentasi sebentar, Bu. Izin, Bu. Yang ini, Bu. Tapi sebenarnya lebih bagi yang ini sebenarnya, yang kiri sih sebenarnya. Oke, lanjut, lanjut. Yang ini kan kalau outlier saya lihat itu kan yang dekat dengan maksimum ini, Bu. Nah, kalau yang agak jauh ini, apa mungkin ekstrim atau bagaimana, Bu? Sebenarnya, semua outlier itu ekstrim sebenarnya. Cuma besarannya aja bedanya berapa. Kalau yang ini, yang paling jauh ini, bulan apa nih? Bulan Maret, itu ya berarti outliernya gede gitu aja sih. Kalau misalnya yang di tengah-tengah ini, meskipun dia dekat, dia semuanya ekstrim. Kalau outlier itu udah pasti semua ekstrim. Kalau saya, gitu. Karena dia udah berada di luar dari jangkauan, gitu. Dia biasanya kalau misalnya untuk ini, untuk matplotlib, kalau yang di Python, dia biasanya ada normal jangkauannya gitu, biasanya. Jadi makanya keluar outliernya. Tapi kalau misalnya untuk Excel, nggak akan keluar sih kayaknya. Saya juga tidak menemukan cara untuk mengeluarkan outlier kalau sih dari Excel itu. Masuknya ke yang maksimum ini, bukan? Iya, yang bisa kelihatan kan kalau yang dari sini, kalau dia masuk ke maksimum. Tapi sebenarnya saya lebih suka yang ini sih, matplotlib. Jadi saya tahu data-data yang aneh dia memang sendiri gitu. Soalnya kan nggak ada normalisasi di jangkauan, kan? Jadi kita bisa lihat bahwa normalan jangkauannya kayak gini. Cuma dia lebih tinggi. Sebenarnya lebih suka yang sebelah curi sih, kalau saya. Karena bisa melihat, oh ini tanggal berapa sih terjadinya data skiftersian gitu. Misalnya, nanti dicari gitu kan. Di atas sekian gitu. Bisa dipotongkan dari Maret, nilai di atas sekian berapa gitu. Kayak gitu. Lebih enak juga terlihat. Dan kalau kamu bisa lihat di sini, dia memakmin, eh median, ini jangkauan, itu biasanya mengikuti median, kan? Nah, ikut-ikut aja dia. Ikuti, mengikuti pola awal sampai akhirnya. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sudah cukup, ya? Siap, cukup. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang kita tinggal ini aja ya, tutup presentasinya hari ini. Sudah cukup bagus. Jadi, ya mungkin cukup bagus, nggak cukup lah ya. Sangat bagus lah presentasinya. Jadi, minggu depan saya tinggal menunggu ininya aja. Apa tuh namanya, laporan-laporannya aja. Jadi, nanti kita mungkin bisa bukukan. Entah ditaruh di perusahaan atau di mana gitu kan. Nanti setidaknya kita bisa pakai. Oke. Nanti pakai Word ya. Jadi, bisa di cek, apa tuh, disatukan dengan mudah. Nanti pengeditannya juga bisa langsung saya edit, kan? Kalau PDF pun nggak bisa langsung di edit. Oke. Terima kasih sekali lagi. Dengan demikian, kuliah hari ini saya tutup. Oke? Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Siapa? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Jangan kesehatan. Kita langsung keluar aja ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih.